Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama Barukah Ngaji seperti biasa kita ngaji telahul ilmi mendengarkan cerama agama dari Guru Gita Gusbah semoga hari-hari tambah ilmu bermanfaat untuk kita semuanya di saat dimanapun berada semoga dalam keadaan sehat, bahagia rezeki yang berkah barukah, selamat dunia akhirat langsung saja kita dengarkan materinya, semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayat ini saya sangat pelajaran di Kulau Jenengan Sedanten seorang bapak, sepintar-pintar Abu Bakar, seoleh-soleh tetap tersinggung ketika Sayyidah Aisyah dituduh meskipun setelah Sayyidah Aisyah dibebas Allah, bahwa itu tidak mungkin dan jelas-jelas Allah mesti benar bahwa Aisyah tidak mungkin Abu Bakar dendam menengguni tiang-tiang yang ikut menggosipkan, termasuk yang ikut menggosip itu misto misto itu misanannya Abu Bakar anak ibu berarti misanan melarat tahu melalui perang badan dan itu beri donatur tetapi itu disini Abu Bakar gara-gara menggosip dengan putri terus Abu Bakar sumpah orang bakal sudah disini misto kalau kita keluar Abu Bakar tidak benar orang anaknya digosip orang dendam ya Bapak elek paham ya ya tapi Allah sebagai pengiran menurutnya Abu Bakar ya keliru Allah biasa menggunakan apa yang kamu nabik terus yang jantung orang dendam pahpah tetap kamu nabik ini saya paling anggil Bismillahirrahmanirrahim walayaktali ulul fadli minkum wassati ayyuktu ulil kurba wal masakina wal muhajirina fi sabi lillah walya'fu wal yaswahu ala tuhibbuna ayyaghfirullah lakum walallahu wafurur rahim walayaktali lana ora kronosumpah ayyakhlif tekesi ora kronosumpah ora kronosumpah masyarakat sopuk ulul fadli sopuk ulul fadli sopuk ulul fadli kelebihan ayyak asfabul hina sepukuk ulul fadli sepukuk ulul fadli minkum sang sirwaka bewas saat ini kejembaran rizki ayyuktu ayyuktu sepukuk ulul fadli sepukuk ulul fadli sepukuk ulul fadli sepukuk ulul kurba yang pira-pira orang yang diunsur kerabat walmasaki inalana ora marini ing piripurah miskin walmuhajiri inalana piripurah sing hijroh inilah dalani Allah nazala tumura namanya ayat inibagren dalam abibakar halafah sumpah sopuk ulul fadli alaiun fiqayu yang touran afakau orang yang faqif sopuk ulul mishtoh inilah taseh mishtoh mishtoh ini isés bahwa temi-mishtoh anaknya buliknya abu bakar miskin dan temis tahu ya miskin muhajirun terwong sing hijrah badriyun terwong sing nyaksena perang badar badriyun terwong sing nyaksena perang badar mergane apa ke abu bakar sumpah orang bakal ngeki lama khodo semang sana ikut terlibat terwong jawa seluruh maksudnya melok-melok sopamistoh filifqi yang dalam masalah gosip zino pada angka nasa usianta sopamabu bakar yun viku iku ngeki infak sopamabu bakar alihi ngatasi mistoh lawanasuntai piro piro menusa minat sohabati sayang sohabat iku yuaksamu podo sumpah sopamnas allah yata sodaku ingin torah podo sodaku sopamnasun ala man yang ngatasi wong takal lama akan ngomong sopaman bisa iklan perkara minat ifqi sangking peristiwa ifkun ifkun ini itu tuduhan zino ini walya fulan becek nyepura sopamak walya sfakulan becek saling memaafkan sopamak anhum sangking kabeh vidalika indalem masalah ifqi ala tukibu nana torah seneng sirakabe ayokfirahintah nyepura sopamallahu allah kumaring sirakabe wawahutia allah wafurna nge nyepurani rohimun nge wala silil mu'minin nabaring piroprang mu'min kalau ada sopamabu bakar sopamabu bakar balayu anak itu ingsun iku ukhibu seneng sopaming ayokfirahintah nyepura sopamallahu awali maring ingsun wawahutia allan bali sopamabu bakar ila mistah maring mistah maing perkorokanakangono sopamabu bakar yun vikunafakoi sopamabu bakar luhu ing ma alihi ngatasi mistah terus ayat ini saya sangat kepelajaran kekulauan jenengan sedanten seorang bapak sak pinter-pinternya abu bakar sak soleh soleh tetap tersinggung ketika sayidah aisyah dituduh zino meskipun setelah sayidah aisyah dibebasna allah bahwa itu enggak mungkin dan jelas-jelas allah mesti bener bahwa aisyah enggak mungkin zino abu bakar dendam menenggone tiang-tiang yang ikut menggosipkan termasuk yang derek nggosip itu mistah mistah itu misanannya abu bakar anak ibu berarti misanan melarat tahu melok perang badan dan ini kurien donatur tetapi ini sinton abu bakar gara-gara nggosip na putri ini terus abu bakar sumpah orang bakal sodakoh yang sinton mistah enggak tahu kalau abu bakar itu bener orang anak digosip orang dendam itu ya bapak elek itu paham ya tetapi Allah sebagai pengiran menurutnya abu bakar itu ya keliru Allah biasa ngkonape ngkonape terus ngkontoh orang dendam pahpoh tetap ngkonape terus ayat ini aku senang sangat mulai ini peringatan kita meskipun kecewa sampai santri kecewa sampai terus sumpah gak mulang ngkonape ngkonape tidak dikonape tidak dikona orang ngkonape itu jangan sampai jadikan Allah sebagai urtutan sebagai problem atau halangan untuk anda melakukan kebaikan kebaikan dikonape ini memang ayat luar biasa abu bakar sebagai seorang bapak itu dendam dan itu sah cara aku normali bapak normali bapak dendam sama orang yang menyakiti putrinya tapi normali hukumnya Allah hukumnya Allah mengutus abu bakar yang mampu biasa istiqomah donasi bantu mistah ya kudu bantu terus nah jadikan hati ini gelap misah hukumnya pengiran paling anggil cocok-cocok kalau diperintah Allah kudu ngelakuin kalau tidak gelap itu kalau biasa gelap dikonape, dikonape, dikonape terus kekonape, dikonape mereka gelap kalau dikonape, dikonape kita siap lalu kalau dikonape, dikonape dikonape, dikonape sehingga kekonape orangnya mulai Nabi Musa nanti dikonape, dikonape kita dikonape kitab khiliyatul awliya nabi Musa sangking mangel kebanyi Israel kebijakan apa, dikonape mangel terus ya Allah kalau dikonape, dikonape tapi orang Bani Israel yang iman, ini yang gosip yang iman yang iman yang iman ya Allah, kali ini saya minta satu hal supaya yang kembali Bani Israel yang ikan ini nyaman, orang Bani Israel yang iman jawabnya Allah seperti ini ya Musa hadaseun lam astafihi linafsi faqe fa'asna'uhu bika mana dikonape aku yang pengiran yang mengirimkan yang mengirimkan dikonape, dikonape apa mana ketrimon Nabi jadi pengiran akhirnya Nabi Musa menang kan ternyata ternyata kroso juga hahaha lucu lucu oleh Nabi hadaseun lam astafihi linafsi faqe fa'asna'uhu bika aku yang pengirannya dikomentari orang lain aku yang pengirannya dikonape dikonape aku yang dianggap bodoh oleh Isa bodoh oleh makhlum aku yang mengirimkan aku tapi aku yang dianggap rivalitas akhirnya Nabi Musa menang yaudah orang yang juga menuruti gelo kalau menuruti gelo menuruti gelo menuruti gelo tapi syariah Tuhan kalau menuruti gelo ngabubakar yang sohabat pilihan ketika gelo padahal gelanya serius anak dituduh Zina padahal garwani Nabi anak garwani Nabi dituduh Zina kalau tidak mau dituduh Zina selain kemungkinan benar ya ya apa kemungkinan apa? benar makhluk itu benar orang yang karuan salah ada ikhlas jadi tuduhan karuan salah kita ada ikhlas ada yang kemungkinan benar jadi menengah saya paham jadi ciri utama apa emosi ya Rasulullah jadi Nabi balik tambahin sampai dada miroran lak lak balik nasihatnya lak gampang lak 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 habis lak 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 hubungannya Allah sama Nabi Musa itu pinter-pinteran, hubungannya Allah sama Nabi Ibrahim itu pinter-pinteran mereka logika yang dibangun Allah itu yang benar, mereka Allah bisa wujud kalau baliknya maliknya, tak warai caranya dadiwali lewat ilmu, dadi kekasihnya pengiran lewat ilmu disebut kulfalillahilhujatul balik, Allah dihujat yang harus dimenangi Nabi Ibrahim itu pinter-pinteran kekasihnya pengiran, tapi kadang tidak logika itu tidak salah ada yang berhak menyalah, namun Allah subhanahu suatu saat Nabi Ibrahim itu diparani malakul maut, malekat mati kita sudah mati, dijumpuk nyawanya itu mati, sadis, dijumpuk nyawanya sadis ketika malekat mati, sopan Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, ya pinter-pinteran menyebutnya Cik Yahya Kholil Rahman, saya ini ditugaskan mengambil nyawa Anda kaget Nabi Ibrahim wahel tarol kholil, yak biduruha kholili wairah, ada kekasih, kok tega mati, nyakitirat tega, kok ini kekasih mati tak ada pengiran, Nabi Ibrahim tidak terima untuk jari kholil, kholil tidak kekasih cik tega nih jari kholil kok mati malekat mati akhirnya rawani, masuk akal dari malekat jadi malekat itu matur ya Allah kata kholiluka Ibrahim, kata kekasih engkau, mwosa ada kholil, yak biduruha nabi kholili pengiran raka lah pinter, pengiran ada juara jawabnya pengiran lucu tak ada Ibrahim, wahelyakunul kholil yakrohu liku akholili kholili yang siap ketemu yang dikekasih akhirnya Nabi Ibrahim, ketika anda ini bunga-bunga ya Allah kata ketemu itu Nabi Ibrahim, kholili rahman yang salah ini hubungan dengan Allah subhanahu jadi hubungan dengan Allah kena ditebak kadang dendam demi anak dibenderna kadang disalahna, semacam-macam ya kadang dibenderna contohnya kayak Rasulullah ngertikan Fatimah itu bagian sangka aku yang ngelarani Fatimah dibenderna dengan Allah ya orang kita tidak pernah tahu Allah pakai ukuran apa kita tidak pernah tahu yang banyak di genera pengiran yang sebenarnya orang itu istighfar istighfar tidak kudubin astaghfirullah yang merosot yang bisa nyepuh namun Allah subhanahu ya alamu anna hu la yafirudhun ba illa anta tidak kadang ngeliru ini tiang-tiang tidak mengijazahkan jumlah istighfar seperti ini, yang pitung pulau, yang satus jumlah itu tidak penting ini ada hadis-hadis yang penting di Allah malah orang itu tahu diri tidak bisa nyepuh, namun apa paham gak? ada jumlah istighfar karena kita pakai logika apa saja itu salah kalau ada Nabi Musa itu salah jadi paham gak? dendamnya Abu Bakar yang mistah sebagai seorang bapak itu benar tapi disalahnya pengikiran tidak ada yang ada tidak ada yang ada mulanya ada ulama ini ada dua ulama ini ceritanya anak itu Talibin bapaknya walim, anaknya walim suatu saat menengah terus anaknya radikirimi tidak paham, anaknya radikirimi anaknya nyurati pak nengah ini boleh, tapi menghentikan kiriman itu tidak boleh terus ditulis ayat berat walayak Tali ulul Fadli mingkum bersa hati bapaknya kalah tapi tetap tidak menengah jadi tetap tidak menengah tapi tetap tidak menengah kalah bapaknya, jadi menengah tapi sudah jalan sudah jalan, sudah jalan tidak bisa jalan, tidak bisa jalan jadi itu pengikiran, mereka tidak ditambah nanti Nabi Ibrahim berkata, oh tidak kekasih kok mati ini kekasih saya tumbuh, malaikat-malaikat itu yang masuk akal baru matur pengirahan pengirahan dilawan oh tidak kekasih, tapi sudah siap ketemu kekasih akhirnya Nabi Ibrahim berkata, ya seperti ini, seperti ini tidak apa-apa saya itu mau menemukan kekasihnya pengirahan saya itu masih ingin saya itu sudah di sini saya itu mau menemukan kekasih tapi tapi tidak mati siap kan? saya sudah jalan, tidak jelas tidak siap kenapa orang siap? tidak cara sampai ditakui pengirahan siap mati atau orang orang siap? iya, iya, iya tapi tidak ditakui, siap jadi kekasih apa? siap iya, iya saya itu tidak dapat kekasih apa? iya, siap jadi kekasih apa? siap siap ketemu? iya, iya ngajari orang-orang ini, iya iya, iya iya, saya itu pengirahan ini saya senang, saya senang bukan karena saya ingin diharani alim alam ahibutan saya mengiringi betapa agama ini harus dikawal oleh sekian variasi ilmu saya ini malah saya sering saya sering sumpah saya berkata, saya ingin saya ingin menginginkan saya ingin menginginkan diharani orang itu tetap alim tapi masalah ini waktu ini kadang orang yang ingin ingin menginginkan alim tetap alim, maksudnya orang yang ingin menginginkan alim saya ingin menginginkan alim saya ingin menginginkan alim saya malah sombong ini kitab ikhya ada orang yang ingin menginginkan alim padahal ini alim malah sombong Allah itu adzohir, Allah itu begitu jelas hukumnya Allah benar-benar begitu jelas kalau Allah semuanya, saya ingin menginginkan alim itu sombong orang baru saja jelas saya ingin menginginkan alim aman yaitu menginginkan alim kita ingin menginginkan dalam keselamatan yang tak sesean anda inginkan alim padahal paling jelas itu adalah sifatnya Allah tapi kalau seperti alim menginginkan kebenaran ada yang pikir tak bahwa ada yang pikir ayam kami ingin menginginkan faroid hati'a turut 3 propagar jadi kekurangannya ada yang memenuhi jadi kalau saya berpikir ini jadi urusan yang variasi kita mengerti mengerti bahasa Arab dan Allah jadi saya sudah sampai saya mengerti kekuasaanku saya mengerti kekuasaanku saya mengerti rahmatku saya mengerti kasihanku saya merokok saya mengerti rahmatku saya mengerti rahmatku saya mengerti sifat rahimku saya mengerti dengan suara saya memperoleh saya menghidupkan dengan buruk yang bodoh saya mengerti rahmatya ya kalau ada jawa itu wali yang munamuniratku yang sopan saya memeluk-meluk adatku saya memeluk-meluk tapi itu pantes-pantesan, ngomongin itu pantes-pantesan kalau ngomong Rukin, ya Allah tidak berani sombong ya itu tempat-tempatan jadi paham gitu, terus aku suwun, aku itu sinau kardah ini tujuan aku namanya setunggal dan ngerti variasi sifat Allah mereka tebak-tebak ini, aku kan gak ada kitab khilyatul awliya ini ngurulah sejujurnya kitab khilyatul awliya saya beli itu gara-gara Imam Ghazali yang terkenal itu itu di akhir karangan ikhya beliau berfatwa wa'alika bilmuwadzafah ala kitab khilyatul awliya kamu harus sering baca kitab khilyatul awliya akhirnya tak boleh, ini di Indonesia walaupun tidak boleh, akhirnya itu ya menghalalkan segala cara termasuk pesan tentang Lebanon pokoknya itu itu, itu itu Lebanon sih terkenal, bukan perang, bukan di kitab di dunia itu, ya itu itu selain aku di duit, aku ingin suga seorang ingin suga, tak ingin investasi duit walau hasil itu untuk ini, ternyata banyak cerita nabi dialeksi dari pengiran dari cerita wali sampai nabi macam-macam termasuk dialeksi nabi Ibrahim, nabi Musa, nabi macam-macam tidak ada yang lucu, kalau mau dialeksi, lucu-lucu ternyata nabi Ibrahim menyebabkan pikir kenapa ya nabi Ibrahim, pengiran pikir anjurah-nabi pikir anjurah-nabi pikir anjurah-nabi anjurah-nabi, seorang udara ini kekasih, jubuk nyawani seorang pengiran ditahui, sempat mikir pas mau pengiran bisa menjawab, pikir anjurah-nabi masuk akal apa yang dikatakan nabi Ibrahim, pengiran menjawab, pikir anjurah-nabi jubuk nyawani, seorang pengir anjurah-nabi siap ketemu jadi itu dialek banyak dialeknya nabi Musa ya enggak, enggak kena ditebak tapi itu kita menjadi nabi misalnya ngerti nih, kuloyang haru saya pernah ditanya gesapa betul kekalahan perang Uhud itu karena Rasulullah bina sohabatnya, punya aturan gitu terus dilanggar sohabatnya nabi kan dahulu para pemanah enggak boleh keluar dari gunung kalah atau menang, kalau hasil para pemanahnya nabi kan enggak enggak nuruti dawe nabi, kalau hasil akhirnya terus kalah akhirnya terus kalah dan itu yang masyur di dunia kiai, di cerita-cerita kita sampai mulai cilik ceritanya kan ngerti perang Uhud kalah karena para pemanah enggak nuruti perintahnya nabi kuloyang itu mendadik kiai bersih pas kuloyang tak rebuak mulang alumni bapak di dalam tiap rebu kemudian kalau ngaji jalalan di bulak-balik khatam di bulak-balik, tapi tiap ngaji dipikir nanyar, tahan-tahan akhirnya kan ayat itu adalah istus iduna wa la taluna ala ahadhi wa rasuliyat hukum fi ukhurhukum saat rusih suai-suai kan walakot afawahu anhum, terus pengirahan nyepura tahan-tahan saya ingin sohabat-sohabat yang melanggar perintah nabi tahan-tahan salah sepakat tapi orang kafir itu salah apa alasannya pengirahan alasannya sohabat yang salah kok terus menang sama orang kafir orang kafir itu salah dosa ini dosa ini kafir paham ya suhabat itu salah melanggar perintah nabi kok terus orang kafir dimenang sama orang kafir itu salah dosa ini kafir paham apa yang maksud mulanya tenang tenang teori kulon itu benar ternyata Allah sangat mencintai orang mu'min yang sekalipun salah ini peringatan dengan saya lsm-lsm misalnya orang islam salah perkara ini nata ekonomi salah korupsi salah terus ada dunia kafir negaranya bersih tidak ada korupsi padahal negaranya kafir itu juga gaman orang mu'min ngomong ini maksudnya kafir itu salah dinimbang korupsi paham ya global animal jangan sampai misalnya anda mangkel sama Arab Saudi atau Iran atau Indonesia banyak muslim banyak kiai banyak haji tapi korupsi suih tidak ada islam tapi bersih maksudnya kafir itu salah akhirnya tenang ayat itu ditutup wawaw yufadlin alal mu'minin tetap fadhali Allah dikakna orang mu'min buktinya apa? jika mau salah orang mu'min bukan bukti teori itu benar jika mau salah orang mu'min itu dineleitan ambil pengiran yang mati dikakna orang mu'min tidak dianggap syahid padahal ijimah ulama dikakna orang mu'min yang mati dikakna orang mu'min dianggap syahid dianggap syahid dianggap mati syahid itu mati apa? tidak tidak artinya suara dihudat-hudat pengiran tidak dipermasalahkan mereka berbandingannya kafir ini saya melalui kadang-kadang Islam itu misalnya idola negara Swiss atau Kanada lu makmur pulau Islam korupsi seperti ini saya lebih-lebih orang Islam itu ada kesalahan kekafiran saya lebih-lebih orang kafir itu salah kekafiran itu saya tanamnya yang mati ini paham ya sejak sampai pepeh zahrat al-hayatid dunia mereka berpikir lu makmur terus menganggap lu ben adal mereka di dosa apa? kafir karena ijimah ulama dosa paling besar apa? kafir lagi nomor mereka mati orang mu'min lagi nomor telu terus nomor papat maling ada yang berani sifir santet tapi ini secara populer dukung-dukung santet seperti itu saya tidak menghitung saya tidak menghitung di dunia di dunia di dunia di dunia di dunia di dunia terus ini penting sinaw kelakadar itu benroh dialeksi oleh Allah jadi dialeksi oleh Allah oleh para Nabi ternyata iman itu luar biasa kalau nanti malekat yang bagian mizan itu tidak bisa menjawab misalnya Allah tidak ada pertanyaan terus ini hadis Musnad Ahmad disiplin yang itu di di hizap di depan umum apa kalau ingin mempermalukan orang itu hizapnya di depan umum itu tidak apa-apa tidak itu orang dibuka dokumen kesalahan itu berpandangan mereka dokumen kesalahan bersebut jil wadis tu nasi jillah sangang pulau songo dokumen kesalahan ya kayak buku-buku ini KPK ini pengadilan fotokopi pirang-pirang tumbuhan ini itu madul basur sepanjang pemandangan dia baik pengiran ditakui atung kiruhada seyan apa ada yang salah di semua ini lah ya Rabbi semuanya benar alakah hujatun apa Anda punya alasan sehingga Anda punya kesalahan itu enggak saya tidak punya alasan kustimang semuanya salahkan secara sadar dan salah semalaikat menarik dikini dan rokok dikini sebalik kanan terus yakin menahlinar terus ngerti kanan Allah ta'ala aqilu maksudnya urungkan cancel dulu bala indaka indi khasanah kamu punya kebaikan satu ya aku tahu ngelafatlah ilaihwa ikhlas ngelarang ikhlas aku tahu ngelafatlah ilaihwa pisan ikhlas akhirnya ilaihwa sitok sitok tak tahu ngelafatlah ikhlas ngelarang ikhlas itu ada order ya ada macam-macam ini oke menilaihwa kan tidak ikhlas menibu suarga itu serai ikhlas nggak pengen berarti ilaihwa ikhlas berarti ilaihwa ikhlas bukan padahal Allah rakyat menibu suarga tapi ini bukan suarga niraihwa ikhlas itu latihan dari ilmu misalnya keadaan ilaihwa ilaihwa ikhlas itu pengirannya tetap Allah pengiran jadi Allah itu jadi permanen jadi pengirannya Allah la ilaihwa ilaihwa terus di tokoh, di tokoh itu satu dokumen yang di bok, yang di kotak dicubuk ada pengiran tidak kok di mizan gimana ini apa, kaffat ilmizan timbangan ini loh, yang sitoknya apa gimana orang Arab dari lisan ilmizan, itu sak kaffah itu sak kaffah apa timbangan kuno, apa tempat pembandingan, kiri ke kanan, apa apa itu, yang sitoknya itu, bandulan bahasa Arab mau, kaffat ilmizan, sitok kaffah semua kesalahan, sitok kaffah la ilah ilaihwa itu malaikat di tokoh mungkin enggak, lafad la ilaihwa ilaihwa itu kalah untuk dosa akhirnya ya, falayas kuluh, ma'awahi shayun enggak mungkin kan, kalimat ini kalah sama kekuatan semua dosa tadi aku ikhlas, kalau ada kalimat Allah kalah ambil barang dunia itu enggak mungkin kan aku ikhlas, lafad Allah kalah ambil ya enggak ikhlas apa mulai ini mengkola la ilaihwa dahulal jannah kok enggak mungkin cara logika Allah kok kalah ambil ya mulai ini hadis itu ditutup falayas kuluh ma'asmillahi ta'ala shayun enggak mungkin Allah kok tertandingi lah masalah yang terlalu nakal suwe nakal itu kadang-kadang la ilaihwa rusak lelah sampai mati su'ul aku enggak tahu mengerti kalimat la ilaihwa itu yang paling mudah itu itu, sebetulnya kalau asal ada mati mu'min mu'dusam sundul langit tetap ada kemungkinan di sepura aku enggak mungkin lafad Allah kalah ambil ya mulai ini dari Ibnu Syihab asyuri dari ulama itu macam-macam yang ada yang jelimet aku termasuk ulama yang enggak seneng jelimet miftahul jannah la ilaihwa kuncinya suarga la ilaihwa dari Ibnu Syihab asyuri aku rapati cocok tapi tak rungoknya ada ulama jadi rapati cocok tapi tak rungoknya balagoni annal miftah laha asnan sarahku jenengnya kunci ada gigi-gigi ini khas kunci ada gigi-gigi ini ada ahlul ma'as itu gigi ini sudah rusak itu itu kok malah jadi diangel ini jadi jadi kunci itu ya bener kunci ini lagi-lagi ini cuma gigi ini rusak itu jari-jari aku buka apa tapi jari aku Imam Zurira Nabi yang bisa ngurutin itu karena aku yang mangel aku yang ada kepentingan orang-orang yang ada syarat maksudnya itu aku yang ada kepentingan maksudnya aku yang ada kepentingan kemungkinan melibu suara ngomong itu 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 nah kita juga gak pernah tahu logika itu termasuk yang nanti aku ceritakan ada yang berikutnya logika yang dibangun pengeran rakenek ditebak ini aku ceritakan banyak sampai nanti hati-hati hubungan dengan pengeran ada dua orang dipanggil Tuhan tiga malah di cerita kitab itu tiga yang satu tukang maksyiat ratusan tahun dia di neraka yang satu juga tukang maksyiat ratusan tahun di neraka sampai kalau gak percaya cek di bab ikhya di akhir di bab sa'ati rohmatillah jembari rohmati pengiran terus dua orang ini dipanggil Allah dipanggil Allah dalam keadaan di kerangking dua-duanya di kerangking barang dua-duanya di kerangking itu bukan sebabnya tidak di lembut dari neraka mengerti saya salah satu dalam keadaan di kerangking yang penting kalau tidak ada yang penting kita ingat orang yang penting jadi jadi kita keren ini dalam keadaan di kerangking walhasil ambil pengirian caloro itu akan mencuri ditakui, baru wawancara ini caloro itu ya sekarang baliknya ke rangkingan sampai diteronin rokok, sehingga itu melayu jadi milah yang melayu melayu, melayu cepat lebuk rangkingannya, benar-benar rokok sehingga itu lelat kayak males, benar-benar rokok males, belengahan, males ini bukti logika Tuhan tidak bisa ditebak, kita harus percaya riwayat, ya percayaan apa? riwayat akhirnya kita takutin oke, kok ke susu baliknya rokok? ini itu kusti, kalau mau kumpah buat menurut jenengan, zaman tentunya jenengan itu lelat, kusti ini mau kumpah, mulanya jenengan ngutusin rokok, kekulah langsung melayu ternyata pengirian haru, jawabannya baru wah, ya sekarang ini suaranya perkara ada, menurut kok ternanam perkara ini melayu, kalau menurut melayu, kalau menurut cobalah, kalau disuruh masuk neraka melayu, yang cepat paham, ya mergok kita, zaman yang dulu jenengan jenengan itu ke suaranya lelat lah kalau itu, kalau menurut melayu kalau malayu, semangat wah, menurut ini lelat, lelat akhirnya baru seperti menurut lelat, ya seperti ahli suaranya perkara itu menurut, lelat, lelat kalau pun lelat, malas lelat, apa 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 yang lelat, ini harus dapat keyakinan kukulah, bahwa panggil suaranya berperkata kalau tidak berperkata kalau ini nyongkok kukulah, tidak berperkata sampai khususnudun kukulah bareng jenengan panggil mereka terus ya benar lah, ya yang ingin suaranya jadi dua logika yang sama-sama Dibenarkan apa? Allah Sebenarnya itu ada orang yang dipanggil pengirat Saya Kenapa saya membos warga? Saya pergi keluar dan tidak tahu maksiat, melalui rata maksiat Tuhan terus berjalan Iya, tapi membos warga Rahmatku, orang-orang yang membos warga Saya membos warga tidak mengamalkan Saya harus mengamalkan amalku Kalau tidak ada wangkira maksiat, kerana tukar Yang begitu Jadi membos warga Mereka mengatakan saya tidak mengamalkan 10 tahun Ini duitnya 10 tahun Berarti warga 10 tahun Yang jari itu karena mengamalkan, impas kan Mengamalkan 10 tahun, warga Ini itu warga selawasi Iya, tidak selawasi itu rahmatku Tidak mengamalkan cukup Tidak mengamalkan 10 tahun ini warga Selawasi Tidak bagaimana kita bisa berbiswa ke kronfadolnya tidak ada kecewaan, rokok wabar kita mau rokok, orang ini tidak gelap perkara ini di rumahnya ada ratau maksiat lakukan apa yang lain, kita bisa berpura-pura perkara ini kita bisa berpura-pura terus yaudah, kita seperti ratau-pura itu walaupun kita bener-bener rokok sekarang kita bener-bener rokok, bener-bener kita bener-bener rokok, bener-bener rokok jadi kita tidak pernah tahu cara berpikir Tuhan kita mau berpura-pura itu pentingnya orang alim, jadi orang alim kita harus berpura-pura terus kita berpura-pura terus disebar umat tidak menyebar itu hanya ikhlas, tidak ada yang berpura-pura ikhlas itu berpura-pura karena orang-orang yang ada, kita ketemu jadi apa, secara jelas kalau itu kelas, kita harus ketemu semakin jadi kita tidak pernah tahu jadi di sini di sini, Abu Bakar cara ini normal, seorang bapak dendam demi anak tapi logika Tuhan ala tu kibu ayakfirullahum aku senang nak pengirahan nyepura saya berarti aku bakar bala anak kibu ayakfirullahum aku senang jalan sepura kalau senang tak sepura ya aku mau sebagai donator juga kemana lahir jadi donator dikecewa lahirannya, nak pengirahan takut ngamal soleh dikecewa entah lu anda kecewa sudah kok berarti kecewa dengan amal lah apa? padahal anda masih mampu secara rezeki ada pengirahan takutnya apa? ngamal soleh apa? kecewa, apa kabar harusnya di duit tidak kecewa bareng takutnya pengirahan itu malah kabar kalau tidak ada yang anggaran itu tetap kusti cuma ganti orang ya Allah pengirahan terangnya jelimet asal seperti wani wani sama terangnya itu? pengirahan saya terima kasih tentu dapat marah sopabuk biar mereka bukan jadi ap исha hai lah nah lelah akhirnya lelah yang akan menuduhkan oleh Nabi Sina dan Klan Sina menuduhkan al-Muqsanat yang menghidupkan yang terhormat al-afa'ifah yang menghidupkan yang terhormat al-Ghufilat yang ratau terlintas maksiat yang lali, maksudnya ratau terpikir maksiat maksudnya orang menuduh, muslimah yang secara lahir itu serah terlintas melakukan ini dan itu fawahisi yang berpura-pura berpura-pura di Al-Layakua yang tergambar dari Kulubina orang-orang yang berpura-pura dari Kulubina dalam artinya Ghafilat apa yang melakukan ini Al-Muqmin'at adalah untuk Muqmin tamat 那么 prototypes Allah yang berpura-pura dari Rasulullah seperti Allah orang yang memuduhkan, orang-orang yang menghidupkan orang yang terlintas melakukan itu kecuali orang-orang yang ber PALmo karena pakai dengan serah, itu tidak ada yang namanya jadi seperti itu juga � بنuhkan tapi harus menghidupkan orang yang Ghafilat, Ghafilat adalah tidak terlintas melakukan itu orang atau yang mereka melakukan itu hanya menghidupkan orang yang menghidupkan khi Centaf construct dunia dalam dunia ini adalah akhirat dan akhirat walaikum ini tetap gede sepertinya sangat gede ini adalah Islam Islam itu agama yang indah Zina itu sangat gede enaknya orang yang tidak perlu kena cap Zina karena yang mudah diancam hukum Kodhaf kalau balik ini maksudnya orang Zina tidak ada-ada orang tapi kemungkinan ada yang tersangka itu kecil karena orang yang tidak diancam hukumnya apa? Kodhaf jadi intinya kan Zina ini tapi yang nuduh tidak ada perkara ini tidak ada bukti lu itu di dunia kemudian harus ada nuduh orang penggawaian, banyak orang ada yang diurusannya tidak ada karena agama Islam itu tidak ada jadi orang repot semua yang paling enak adalah ngopi, marung, mangan, guyon, bariku rokokan berarti rokok seturuh, barituruh, ngorok terus tangi, sebuah sebuah, ngopi, rokokan terus bergawing terus mati terus berusaha terus berusaha ruput-ruput tapi misalnya sampai mau menyelesaikan bangsa ini coba Indonesia kamu rumuskan pakai apa? coba kalau anda merumuskan perdagangan bebas terus berusaha ini terus berusaha terus berusaha itu sesuai rencana Tuhan, dunia itu berusaha misalnya ada yang merumuskan berusaha kembali sesuai rencana Tuhan harus ada yang berusaha berusaha itu berusaha itu sampai mati ada yang mikir yang dirinya tersinggung seperti itu berusaha ini ada yang tidak berusaha ada yang berusaha ada yang berusaha dengan diri di dunia itu ada yang berusaha yang berusaha itu jadi kita harus meluk kalau kita ingin mengurusi dunia itu gara-gara kita ada nafsu misalnya bayangkan Indonesia yang tertib yang bebas korupsi, bebas kriminal lalu kalau anda mengatakan Indonesia berarti keangkuan, kenapa anda merasa menyelesaikan masalah se-Indonesia bukankah yang di sekililing anda hanya keluarga anda kalau alasannya keluarga anda tidak cukup Allah protes, cara Allah yang bisa makan, bisa membekan, cukup saya ingin di mobil, di pesawat macam-macam jadi akhirnya malah salah faham di pengirahan, itu menengah saya ingin mengatakan pengirahan, ini cukup saya ingin mengatakan, tidak makan, tidak kita kamu bilang, di mobil anda pulang, cukup kalau kamu pulang di mobil, saya ingin mengatakan itu menyatakan saya ingin mengatakan, ingin saya ingin mengatakan sisa, ini tidak tetapi orang yang berasa suka, itu suka kalau bisa melarat, saya melarat jika saya suka, tidak melarat sekali, orang yang bangga bisa bantah sekali bantah berapa orang ketika akhirnya banyak berakhir, akan terang ngerokok agak gelam, akhirnya pangeran, ya saya ini kira nurut, ya saya ini alasannya, aku ngerokoknya apa? ngerokok aku harus melayu ngerokoknya, wah ini kodeng kumpulan apa aku harus dibantah jenengan, malah ini aku susu melayu ngerokoknya apa? ngerokok, ternyata pangeran harus ngerokoknya, tapi seorang rukir si melayu aku yakin ngerokoknya lalu aku melayu ngerok di barok wah ya keceplung ngerok tapi sampai melayu, cari aku tetap ada, kita nurut, mau resiko, gak nurut itu apa? resiko lu ini mau kodenglah yang disopo ngake vidunya yang ditemukan akhirat-akhirat walaupun kedua ngake ada benda seksa, adi mungkin gede dosa gede itu seksanya yaw mata jadu yang di dalam dina ini seksa ini yaw mata jadu alihim al-sinatuhum yaw mata jadu alihim al-sinatuhum yaw mata jadu alihim al-sinatuhum semua harus dilahirkan namun sekarang bisa berhasil karena masih berhasil yang mengatakan pengucah bahwa dia yang di dalam kiamat jadi dina paling abad itu nak canggam harus ditutup sehingga tatu anggota tubuh ini Banyak ini. Jadi mereka diwales tenang dengan walesan yang benar-benar haknya mereka. Alkitab memalukan tipe pahala biasa mereka. Karena mereka benar-benar tidak akan mengerti pahala biasa. Dan itu, di varusia itu pahala biasa dari pahala biasa. Saya mengatakan sesuai riwayat, saya membuat kata itu berhasil jelas. buat ini solusi, misalnya ada yang dihutang apa? mau hutang saya apa, mau dihutang saya apa pokoknya dihutang, terus saya ingin coba tak berharga sama ini kemungkinan sepura itu kecil mau hutangnya apa? nah soal kiai ngomongnya ini ada yang dihak adami sepura saya mau ngomong itu orang hutang paham ya? jadi aku saya mau ngomong itu orang hutang kalau pertama jadi kiai di sekolah itu itu jarang istihlal, itu diprotes saya suka orang istihlal biasanya kan, tidak ada salah jenis pura itu, hutang-utang jenis bebas paham, jadi semua itu buantar-buantar, ya rukin-rukin sekarang hutang-utangi mah itu sehingga aku mikir istihlal ini tidak ada gunanya, perkara ini semua itu buantar itu orang hutangi dan ini cara ingatkan, ini ada hadis yang penting sampai ini kekasih pengiran, jadi orang benar hutang itu tidak bisa disahur kalau tidak terpaksa Raisa, ya itu keban rumahnya Raisa tapi misalnya ada rumah, malah bujur meranti rumah pelacaran ini enak seperti soleh itu masyur jadi Allah yang Raisa Nyepur itu hutang bahkan Nabi itu ragam nyolati orang dan tidak ada hutang jadi ceritanya itu seperti ini kalau kita main-main dengan fatwa ini Nabi itu orang Syahid dikisap, mereka yang rahmatin apa? saya walhasil Nabi Rawa di salah satu sahabat ditakaui akana alihi denun apa punya hutang punya ya Rasulullah dinaruh ini terus Nabi ya selalu ala sahibiku Nabi itu yuseni yang kancam solati jadi Nabi Raka nyolati tapi menyuruh sohabat menyolati itu hebat ya Nabi walhasil terus Nabi pas mau kundur gitu tidak mau nyolati ada sohabat alihi ya Rasulullah dirhamani ya saya hutang itu nanti saya sahur Nabi kembali lagi mau nyolati nah sehingga terus jadi tradisi kiai-kiai supaya mayat ini terbebas dari hutang diambil alih yang hidup paham ya? supaya mayat terbebas dari hutang diambil alih yang hidup tapi masalahnya orang yang melarat Raisa Nyahuri kemungkinan anak-anak Isa Nyahuri ya kecil kalau bapaknya dari Raisa apa-apa? anak-anak anak-anak kiai yang umumnya itu mau rutin setelah tugasnya ngomong-ngomong berlalu mulai terus saya mikir kalau saya ini yang ada di hadith ada orang yang beri Allah hutangnya ya lucu walih hutangnya tapi itu tapi walih warung itu dituagih dimaki-maki itu ambil donatur-donatur yang hutangnya bareng itu pengeran tak kurang pasal dari dari yang tukang hutang saya sudah jantung di sholah tapi di hutang tetap tetap sama wali cukup 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 sesuai juga kagian hutang jadi wali kagian hutang akhirnya Allah menunjukkan satu surga yang luar biasa sampai yang tidak yang hutang Ya Rasulullah itu untuk nabi siapa saking mewahnya surga itu ya Rasulullah untuk nabi siapa jahp pengirian lucu kagian orang yang bebas hutangnya wah kesti kalau orang yang bebas kesti sepertinya kalau nabi siapa iya tapi yang kekasihku yang dik nejak pisan akhirnya tapi walah hasil kalau orang yang bebas rapati benar ngutangi orang sholah tidak ada yang bisa nyawur paham hahaha itu tadi tidak ada yang bisa nyawur itu khadis tak jamin itu khadis kalau mau nganti soal nyawur kejadian ini tidak terjadi ya tapi kalau tidak ada orang sholah dari soal nyawur kurang ngajar maksudnya tapi itu itu solusi jadi kalau ceritanya khadis orang sholah itu apa hutang akhirnya orang dolim melapus warga baru saja hutangnya tapi mukmin ya paham ya kita tidak pernah tahu lagi apa yang dikarsaknya apa maksudnya kalau ada khadis-hadis tentang saya tidak pernah tapi ada solusi kalau yang panjang orang karsaknya dikarsak itu yang digantikan apa karena saya ini sejalan tengah tidak ada solusi yang ditangkap itu tidak ada raga nggak ada saya lihat solusi yang melarat kalau cari solusi yang melarat misalnya perhutangan untuk hutang 1 juta harus raga tetapi saja solusi yang suka solusi 10 juta tidak bisa raga raga akan raga hanya 100 juta mungkin paham paham tidak berarti malah не solusi yang raga itu bintang hanya 100 juta tidak bisa raga raga merta raga itu tidak mungkin paham ya, rugi kan tapi nak soleh melarat kan 1 juta bisa nyawur kan paham ya soleh melarat, maksudnya 1 juta kan harus gak bisa berarti kue mau kehilangan 1 juta, tapi nak soleh juga 1 10 juta bisa nyawur orang pula bisa 1 seserah wah ya kakean maksudnya paham gitu, terus pentingnya sinau kata kita tidak pernah sunai pengiran yang para wali ini, para nabi ini maksudnya dibutuhkan orang alim yang mau kata walakin ku nurubhani nabi makuntum tu'alimu nalkitabah wabimakuntum taderusuh ini orang alim sudah bergulung padahal syaratnya jadi rubhani ini tidak merupakan maka nalibasyarin ayyukallimahu maka nalibasyarin ayyuk tiyahuwahul kitab wabimakuntum taderusuhu saratnya jadi rubhani ini luaruhu maka nabi walakin ku nurubhani bimakuntum taderusuhu wabimakuntum taderusuhu saratnya daderusuhu saratnya daderusuhu luaruhu mulangnya oke, jadi bimakuntum taderusuhu alimu nalkitab sebab kita mulang wabimakuntum taderusuhu kalau mau balik kan mulang terus rata usinau lalu ada pidato maka telur kalau rakembare 60% pertama aku aku agum rungaknya ini maka telur wabimakuntum 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 sebab dersan muqsinau aku ini raruh hukum pengeran yang akhirat aku pas moco kitab ih kok wani kita langsung melayu ini rokok aku pikiran tidak kecemplungan biya jubilnya Allah haru jubilnya kayak cah nurut yang ini dilibat rokok pikiran aku jubilnya suaraku bisa bisa jaman yang donyak soleh ngeduk-ngeduk ngamal malah ini rokok ya itu kita ratau rokok ya baru kaisinau datir rokok mohon kalau terus akan wa ya'lamu na annawoha huwal haqqul mubin wa min humlaniku setengah sangking wong seng mamang abduhwa bin ube itu abduh bin ube wal muqsanatu tei muqsanat hunaing dalem kineku azwajun nabi upira-pira garwana kanji nabi sallallahu alaihi wasallam lam yathkur orah nyebut sapa Allah ta'ala fiqatsfi hinna yang dalem nuduh azwajun nabi tawabatan yang tawabat waman tisafani wong dhukiro disebut sepaman fiqatsfi hinna yang dalem nuduh ni gani muqsanat awal surati yang dalem kawitani surat disebut apa at-tawabatu tobat atau at-tawbata yang tawabati tawabatan jadi maksudnya ini jadi maksudnya ini awal surat waman dhukiro fiqatsfi hinna awal surat apa at-tawabatu itu waman tisafani wong dhukiro yang dan sebut fiqatsfi hinna yang dalem nuduh wong akeh awal surat yang dalem kawitani surat apa yang ditebut at-tawabatu apa kemungkinan tawabat waman dhukiro awal surat azwajun nabi jadi gaman yang ditanggap nuk nuduh bojirin nabi zina itu tidak ada tawabati tapi nuk nuduh liani bojirin nabi darani zina itu mungkin ada tawabati bagi penuduhin maksudnya al-khabithah itu yang diwetak yang diwetak yang diwetak yang diwetak yang diwetak diwetak nampak jenisnya khabithah itu kiamirnya tidak maknanya itu tapi pokoknya yang diwetak sekedar tak diwetak al-khabithah itu yang diwetak al-khabithah itu Al-khabi satu tapi perang-perang wedok sing elek Utau barang sing elek, Subhanallah Ini maksudnya kati-kati ini malah repot Al-khabi satu tapi orang wedok sing elek Raya jaduh keliru menang Gini gini, Al-khabi satu tapi barang elek Cik barang menanisak sing perang-perang wedok Waminal kalimat yang sangking omongan elek Ikulilkhabisin, ya kedua orang sing elek Maksudnya omongan elek cik mau wedok elek Iyudalah untuk orang elek Tapi ini ayat ini maksudnya Ngerti-ngerti, kalau terang-ngerti membuatnya salah paham Allah ini nak damal hukum itu beberapa kali dinasa Dinasanya orang kak krono Allah salah atau merevisi hukum Dari awal hukum itu punya mudah Kalau wari coro usul pekih, tak wari coro usul apa? Ngerti-ngerti Misalnya saya bilang Bayi itu harus disusui ibunya dua tahun Dan sebaiknya balita itu minum susu dua tahun Kemudian setelah umur tiga tahun saya bilang ini suruh makan nasi, tidak usah mimik susu Oleh tradisi fekih begitu dianggap nasah manso Hukum mimik susu di nasah dirubah Dengan hukum sekarang makan buah-buahan dan gizi Disebut nasah nopo manso Orang Yahudi, orang Nasroni dulu menuduh Islam, menuduh Rasulullah itu keliru Keliru ini, ini merupakan Misalnya dulu kan kajik Nabi nantikan sholat madab betul madis 16 bulan Masjid Aqsa, 16 bulan Setelah itu disuruh madab ka'bah seterusnya sampai sekarang Itu orang-orang Yahudi terus merovokasi Lihat itu Muhammad Yukhil ulaman wa yukharimu ukhroh Kalau tidak hukum saya naew, ini harus halal, ini harus haram Baru harus haram, ini harus halal Jadi ada mengesankan Allah itu pelin-pelan Kita tahu hukum Islam, kenapa? Cara orang Jawa itu beri orang, 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 beri orang Namanya jelek Jika ulamak itu lebih kepentingan Seperti kesan itu tidak ada Akhirnya didefinisi Nasa Mansur itu adalah hukum yang berjarak atau bertempu atau berdurasi Memang dari awal hukum itu berdurasi Jadi kalau cacilek, kalau cacilek memuduhi susu, itu juga hukum Tapi dari awal asumsi durasinya hanya 2 tahun Jika misalnya kita makan sego, atau kita makan gigis ini Kita tidak menasah, hukum cacilek, penting memuduhi susu anggar jatuh cilai penting lebih susu, anggar jatuh gede tidak usah faham yang maksudnya berarti nasa mansa itu ada pencet dari awal ada durasi apa? hukum, faham ya? nah dulu itu pernah ada periode dimana orang elek itu dirabi orang elek tidak ada orang api kalau ngerabi orang elek jadi kalau santir, ngerabi lontai itu tidak boleh orang soleh, ngerabi orang dalan, ngeri orang ancak itu tidak boleh tapi hukum itu terus jadi lucu kan? terus kapan? orang nakal jadi orang api, ngeri orang api, ngeri orang ngerabi ngeri orang elek dari rukun rukun itu keberatan, ngeri akhirnya dinasah sampai hukum wa angkikul ayamaminkum wassalihina min ibadikum wa imaikum jadi orang api oleh ngerabi orang elek, orang elek oleh ngeri orang api artinya sah, sah itu sah itu soal cara ideal yang bisa jadi penting bahaya ketularan tapi secara sah tetap ada sah mulai ini hukum al khabisatul il khabisat, sini dianggap ada man? manso. maksudnya manso itu ya oleh way, misalnya ada kejadian ya oleh way orang ini ceritanya tidak lama, jadi cerita ayat ini sederhana ada sohabat yang paling tidak ada di durk nonton, rondok daplek nonton rondok sohabat daplek ini di pacar zaman jahiliyah, jeninya anak anakku bayu tapi rontok lontek ya, seharusnya orang nakal ya, di mana-mana zaman jahiliya bareng dia masuk Islam hijrah di Medina jika cinta, walaupun awal-awal zaman Mekah dibuka Mekah dibuka sama elok jadi ini orang-orang pertama Ratuafnya kakabai cahil yang di mana-mana walaupun orang akal tak di mana-mana sebabnya jenisnya anak akhirnya, anaknya banyak orang nakal dia selingkuhnya dia selingkuhnya surabatnya gak gelap orang, aku itu orang nakal jadi aku itu orang nakal ratau zina, ratau demenan aku ya aku buat nikah, ya rapopo malah enak, hasilku itu kalau aku biayam, jadi orang nakal tertarik ini walaupun orang nakal biayakan jadi orang nakal biayakan orang nakal biayakan atau apa-apa cara iman seharusnya cocok maksudnya aku masuk akal kan akhirnya matur ya Rasulullah ini si anak yang itu kan dulu lonten aku yang Rasulullah aku ingin tobat gelap tak rapi aku bahkan hasil-hasilnya yang ada di perjuangan jadi aku akhirnya anak ayat itu Al-Khubi 1 di Al-Khubi 1 ini orang pantas orang nakal biayakan jadi aku ya tapi terus ayat itu diman nak panjang cawidok aku ingin tobat ya boleh ditubat ya boleh ditubat aku hasil-hasilnya ini juga gue mencet aku ya repot aku ratakan selokan pokoknya pokoknya juga gue mencet aku malah ini jadi hukum itu ada asbah binusulih paham gitu jadi orang-orang dipukul rata wal khabithu nanti berpura-pura orang nakal biayakan minan nasi yalil khabithu nge-diong wedok atau kalimat seng-elek anda t Andar Anda tibat Itu yang suci ization Anda tibat dengan suci akan melawan satu Ibu yang suci dengan monah hanya si Tepuh yang patut untuk p mente para yang lebih target ана kalau rasanya nge-reler karena orang juga terus demi kukum misalnya kaya , sudah orang yang belakang, wah ini batal, orang yang belakang untuk orang belakang ya raksa, terus orang belakangnya jadi belakang, kapan kan ini seratus-seratus, gara-gara mau sebagian sohabat yang menjadi mantan-mantan ini yaoleh wajah orang belakang, orang belakang ada yang bergurau buat mantan orang yang belakang, ya orang bergurau buat apa mantan, orang belakang itu pas-pasan ya mulai jadi pejabat yang korupsi, jadi korupsi itu berkara-kara berkara-kara yang berapa apa? berkara-kara tahu juga berkara kesempatan, orang yang berkara-kara, orang yang berkara-kara waduh wajah mulai kau tidak menggunakan kabar ini benar ini loh, Liga Tato Indonesia bangga sih karena tidak ada kelompoknya yang terlibat korupsi semua koruptor itu bersih-bersih, tidak ada yang bertato wah ya repot jadi Liga Tato Indonesia bangga, karena semua koruptor tidak ada yang bertato jadi kelompok kita tidak ada yang terlibat korupsi koruptor kan rupusik-bersih, bukan tidak ada yang bertato selama ini orang bertato itu identik dengan maling orang-orang jelek tapi kali ini bahaya, karena tidak ada koruptor yang apa? bertato bertato kalau dianggengenangkan itu, ada yang benar, koruptor kan tidak ada yang bertato beliau menguruti baca1 baca1 ya Kaudsunglines dibayategi karena saya terbaru di Tufan harus menorang 감� Typяс �au menentang sebagainya kepada Selamat dan menikmati teman-teman bangga dari Aisyah atau Aisyah di Asya'ah dan berkara-kara dan menikmati Aisyah dan menikmati teman-teman Aisyah dan menikmati teman-teman dan menikmati teman-teman Aisyah dan menikmati teman-teman pengepuranan dan menikmati kariman yang terhormat masalah hukum ini dan hukum ini dari Nasah Mansu Nasah Mansu adalah ketularan Yahudi cara berpikir jangan revisi-revisi itu kan kesannya kurang baik diperbaiki padahal enggak mungkin kan Allah itu dulu merasa enggak baik sekarang merasa lebih pinter kan enggak mungkin mungkin Mbak Tun-Mak Tun mungkin kan makanya tarif Nasah Mansu paling selamat dari awal Allah bikin hukum ini punya mudah punya tempo dan suatu saat tempo ini terlewati kemudian hukum ini sudah tidak jalan faham ini bukan berarti ada revisi kurang baik diperbaiki makanya ini masalah Nasah Mansu sampai apa makanan syakh min ayatin awnun siha nak tibi khairim minha awmislihah jadi dihling-hling ya dan terus Al-Khobi satu saat terwisiyu di Nasah sampai ayat apa dan terus masalah nikah ini angsal ini kan masyur kalau tidak ada hukum-hukum ada orang nakal terus Rabi ada sohabat soleh senang cinta mati sohabatnya Ya Rasulullah inna nisai inna zaujati lah tarut duya dalam misin aku saja apal kalau Nabi buju aku semenang ayu aku semenangnya tenang tapi yang beruang nanti demik jadi di sini ada orang nakal ada orang nakal jadi Nabi Nabi ya lucu tapi ya pegat aku juga semenang kalau yang semenang juga pegat artinya orang soleh untuk buju elek sampai Nabi nyatanya tidak dibatalkan kalau tidak senang ya amsikah kenapa? tidak keker maksudnya ternyata sampai Nabi nikahnya tidak dibatalkan ada sohabatnya soleh tapi tidak dibangkan soleh rasanya mungkin mungkin kalau rukin-rukin dibangkan soleh rasanya untuk rapati soleh tapi kenapa? ayo tapi jangan lupa cuma aku cerita hukum dasar nikah ini sah orang elek untuk orang apik orang apik untuk apa? orang elek ayat ini tentang kejadian anak itu sebutnya jadi hukum kekih nak sarati nikah ini kudus soleh untuk soleh kalau tidak untuk apa? tidak faham ini hukum ini hukum adat normalnya jadi alhamdulillah terima kasih khusbah atas wajangan-wajangannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman semuanya begitu tadi cerama khusbah yang sangat gamblang menerangkan memberi contoh-contoh kepada kita semuanya supaya tidak mudah untuk dendam kepada siapapun termasuk orang-orang yang menjolimi menjolimi kita begitu ya dan ditambah dengan cerama-cerama yang panjang-panjang yang saya tidak begitu mengetahui intinya tidak boleh dendam begitu jangan ada rasa dendam oke terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menyimak sampai ke titik ini saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang belum subscribe mohon dibantu untuk menekan tombol subscribe-nya silahkan untuk menambah komentar di kolom bawah bagi yang baru saja lewat atau menemukan channel ini mohon bantuannya untuk mengklik atau menekan tombol subscribe-nya khusbah ini adalah ulama atau guru kita ya guru kita semuanya sebagai umat islam ya beliau sangat cerdas beliau sangat disukai banyak orang berbagai kalangan menyukainya termasuk di kalangan orang-orang yang sudah tua yang muda ibu-ibu nah kalau kalangan santri sudah pasti ya oke mau saya tambah lagi dengan ceramah kusbah lagi dengan judul yang lain silahkan kalau yang berkenan silahkan untuk mengikutinya untuk berikutnya kalau yang sudah meninggalkan channel video ini silahkan saja tetap saya ucapkan terima kasih banyak ya oke kita lanjut ke ceramah kusbah lagi yang berikutnya pasti benar bahwa alam raya ini gadah pengeran engkang asmanipun apa subhanahu apa wata'al tapi pengamalan itu pengamalan itu harus ditalkan diajarkan oleh orang yang spesialis orang yang benar-benar mempunyai maslak maslak itu cara sampai kepada Rasulullah SAW alaih wassalam kalau tesehmut ketika Mbah Mun sering ngentikan ihdinas sirotul mustaqim sirotul laidhina an'am ta'atihim terus uniknya di surat fatihah itu ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang benar itu bukan sirotokah jalan jenengan tapi sirotul laidhina an'am ta'atihim saya masih ingat betul ketika Mbah Mun ngentikan Allah itu buatan sakit ditiru orang-orang buatan dahar buatan ngombe buatan tidur yang sakit ditiru ini tidak sehingga disebut ihdinas sirotul mustaqim sirotul laidhina maka dalam disiplin ilmu sanat itu sampai ada kalimat ekstrim itu tidak main-main artinya ketika orang lain menuduh dunia kiai katanya terlalu kaya kerajaan kecil santri tidak pernah ngertik itu keliru sebetulnya memang aturan ilmu itu diantaranya untuk ilmu agama itu harus pakai sanat ini ihdinas sirotul mustaqim sirotul laidhina an'am ta'atihim jadi untuk mengikuti jalan Allah ini harus mengikuti jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat telah itu artinya finish finish itu artinya sudah meninggal saya masih ingat betul kalimatnya bahamun kalau kamu mengikuti orang kalau ingin kebenarannya permanen yang sudah meninggal sepotongan-potongan soleh dadah kan gak meyakinkan pas ngaji gaya ini ke ung soleh engkau mulai kumat meneh soleh meneh kumat meneh itu kan gak meyakinkan istighfar yang wangis karek nonton dangdut yang nyesal terus apa ya gak jelas terus gak kasih maksiat yang nyesal gak sa'il to'at nyesal itu nanti ikut partai wa'a khuruna atarafu bidhunubihim kholatu amalan saliha wa'a khuruna wak say'a jadi orang-orang zaman akhir itu nyampur radu antara kebaikan dan keburukan banyak sampean sering sholat 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 awal itu ya baik tapi ada yang sombongi maksudnya ada yang sombongi kok itu sobok wani kok ngarep maksudnya ya ribet kan makanya ada wali jadi wali itu karena kalau sholat itu di belakang alasannya aku izin pengiran sholatnya kok ngarep jadi ilmu itu macam-macam Bapak Rian sering berkata kalau orang yang istiqomah yang imam ima jatuh itu apa tapi kalau keseringan itu ya perkara ini ambisi mau digenti jadi istiqomah itu keterusan itu jadi ambisi makanya gak jelas yang imam ima jatuh itu itu istiqomah apa mau digenti artinya apa? hidup ini gak jelas justru gak jelas itu bagus karena dia tak menusani dia tak menusani sehingga dalam ilmu fakih itu lucu kalau cerita wali wali top abduhah bin umar ini itu semadab dengan abduhah bin abbas ini buatnya seneng ngarep di tanah haram ketika banyak ulama banyak sohabat seneng hidup di tanah haram alasannya sholat di tanah haram itu seperti seribu sholat tapi yang dipikir beliau bukan sholatnya maksiat di tanah haram juga lipatannya sama maka rumahnya abduhah bin umar itu pas yang berbatasan nak sholat di tanah haram nak tukaran metu jadi ada area tukaran itu dikondisikan steril jadi masyur itu jadi beliau gak lagi mesra wik bu june wiridan di tanah haram nak tukaran metu sih baru tukaran secara meyakinkan karena di sehingga kita di indonesia punya sisi yang luar biasa karena kita gak maksiat di tanah haram jadi bisa saja kita ini orang keren karena gak pernah maksiat di tanah haram wapana senar tau kajir atau umroh tambah keren karena gak pernah gak pernah maksiat di karena banyak juga orang yang nangis di mencintai haram jembelnya sama 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 nah berhubung wajah haji dikira itu religius akhirnya sama 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 gue ganteng, gak biasanya ngelak, gue tuk makanya di haji itu pengirannya nindir fa manfa rotha fihin alhajjah fa la ra fatha wa la fu suqa wa la jidala bilhat itu pakai fi, fi itu yang di dalam jadi potensi maksiat kalau kaji itu fi justru pas haji itu pas potensi maksiat ngomong-ngomong ini matofnya gantawafnya terus Masya Allah, ngomong ayu di pirang-pirang ngomong ganteng di pirang-pirang terus mari geger kerebutan ngambung hajar, macem-macem jadi pulau suwon istihad ya napa istihad itu harus kita dengar jadi di antara magamnya ulama termasuk Abdul bin Abbas itu nempat di to'if to'if itu dari Mekah 3 jam alasannya gak ingin kalau terjadi papa di tanah napa? arom kita tahu Ibn Abbas itu ngalami konflik politik dengan Abdul bin Zubir itu ekstrim betul, konflik dua beliau akhirnya beliau milih di tanah haram terus tukaran-tukaran lah nak rani tanah haram maksudnya ngermeng buat ntukaran bacoan ngermeng ngermeng-ngermeng sidik nak rani wajid haram artinya jangan kira orang di Indonesia terus tidak hebat ya hebat punya sisi tidak maksiat di tanah haram ya misalnya sholat kalau ngawarap ngewajid haram kita beli sholati ya Allah sini sini uang terus kalau ngawarap dan paling afdul kita beli paling keliru coba mulai takbir ya keliru plus udhan Haji Indonesia kalau di Indonesia sudah sih mau coba bismillah taurah kalau yang kesekian kali ditanya gitu jadi niatnya kalau ngawarap ingin ngetes udhan itu mau coba bismillah taurah kalau tidak apa-apa sholat atau apa-apa udhan apa apa-apa aku kerungu Dewi tahu nggak ngawarap cenderah moco sehingga guri orang moco tapi lon-lon orangnya aku nggak ngawarap ingin kerungunya nyatanya orang jadi nggak ngawarap terus kedua niatnya itu balapan ngambung hajar aswat jadi sholatnya nggak ngawarap sekali salam langsung melayu ngambung hajar aswat itu mau niat api tapi nggak semua yang di sopawal itu niatnya baik tapi niatnya nggak baik itu kadang baik itu saking ngapik aneh pengiran kalau kenangan cerita dari bambun yang paling saya kenang itu gini dulu itu ada santrinakal jadi ini sudah dulu saya itu lebih agak tapi tapi saya akan ceritanya kan aku duduk dulu karena sejarah itu syaratnya harus diomongkan dulu jadi ini aku tidak kecewa sejarah itu dulu ada santrinakal saya itu lebih lebih agak ini aku ingin menginceng 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 saya itu jarang sepedaan motor ngalor nidul pasar bangilan jarang jadi aku ingin roh itu kudu jadi bakul banyu terus bakul banyu karena satu-satunya acara roh wong hayu kudu jadi bakul banyu nyamar kalau jauh ini disini juru jeding jadi kadang roh ini rajil bapak dan macam-macam jadi ini wali wali tenan wali debutan wali senior namun wali-wali betul jadi wali kan serana kuota wali segelam-gelam jumlahnya tetap ada terus diangkat wali-wali bertahun-tahun dia ini yang ngerti seneng digratisi jika irgo murah dia ini yang ngerti aku niatnya suatu saat tidak ada perkembangan santrin mulai gerbang karena tidak direspon diceluk dia ini dia bintu anakku dia saya sholat di majjid kharam sof awal patang pulau dino jamaah tidak sof awal tidak saya saya bintu anakku saya selamat sholat hari pertama demi dapat istri hari kedua terus saya ini ini nyaman betapa nikmatnya sujud nikmatnya rukuk terus nyaman saking nyaman itu berkebutuhan sholat di sof awal bukan karena cewek tadi barang hari ke-40 diparani begitu ini mulai tak rambat lho butan sakit dari nakwe sholat patang pulau dino tak rambat sholat jadi mau untuk cewek butan 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 menyenyak uang sholat jadi orang tidak benar itu kadang jadi benar jadi dari wali kadang daftar lewat bakul banyu terus kadang tidak ada tidak tidak tapi pengirahan mengangkat jadi orang jadi wali jadi akhirnya kia ini nangis nangis cenggelam 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 ini gak gilam gilam cenggelam banyak uang sholat jadi mau di joli itu itu luar biasa terus 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 ngaji bahwa pada akhirnya yang paling diwet yang dihid ngulailah ilah nah saya punya trik punya trik punya cara untuk sampai supaya ilah ilwah itu sah sah dan meyakinkan acara hakim itu sah dan kitab yang sering dibaca bahamun diantaranya untuk kalimat itu kitab zadil ma'at itu luar biasa itu kitab kesayangannya saya tahu jadi langit bumi dibikin jadi beliau mulai berpikir pertama gini surga surga dibikin dengan segala kemewaannya itu bagi yang tasdek liman sodda qabilah ilah ilwah waliman amanah ilah 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 neraka yang dibikin sebegitu ekstrim sampai nak wang dicemblong nanti pitong peluh tahun lagi ceblok wah itu serak kebayang caranya gawih nanti bego kan itu jadi barang nanti ceblok makanya kemungkinan keluar dari neraka itu kecil agak untuk safa itu kecil itu itu pun diciptakan untuk yang menolak ilah jadi surga dibikin di hadil kalimah neraka dibikin juga di hadil kalimah jadi hadil kalimah itu mizan ini ukuran yang terima masuk surga yang menolak masuk neraka hisab juga gitu ada hisab itu ya karena kalimat ilah orang kafir itu nanti tidak dihisap ada saja yang menolak ya lucu masuk dihisap karena sekarang orang rokok jadi hisap itu nanti yang tidak jelas jelas makanya sampai hati-hati itu potensi dihisap jadi yang jelas sudah dihisap masuk di nabi dihisap tidak mungkin nabi ibrahim masuk dihisap karena yang jelas surganya tidak dihisap yang jelas nerakanya juga tidak dihisap pengajian dan dutan yang itu hisap biskop bayar melebu mejit bayar biskop sekulah mejit orang hisap jadi orang kafir yang karwan kafirnya itu istilah quran falanuqlimulahum yaumal qiyamati waslam nah artinya ada hisap juga tolak ukurnya la ilahi illallah terus wabiyadil kalimah bu'i satir rusul karena kalimat ini rusul diutus rusul diutus untuk melatih la ilahi jadi kalimat ini luar biasa tapi setelah jadi tahlil terus yang mau coba ngantuk terus jumlahnya kakeyan terus akhirnya gak sakrah akhirnya dikomentari suwi temen komentar yang mimpin tahlil terkenal suwi lagi tahlil dimimpin mbah niki yang buri mesti sambat wah suwi itu 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 kriminal kita itu kesalahan kita kalimat yang harusnya jadi tolak ukur surga neraka itu kurangnya kalimat itu kemudian kita menganggap kalimat itu sebagai kalimat yang apa prop prop itu sudah sampai makanya kalau semua yang mimpin tahlil sudah suwi suwi selalu selalu yang telah hadir terus ber semua ijazah hanya tiga kali itu jadi puirang tapi yang telah tidak hadir jadi tabel ini jadi 6 kok tidak hadir jambulnya yang sewa pun tidak hadir itu yang masalah sekolah ini supaya sampai mengerti kalimat itu menjadi kualitasnya bagus tidak itu karena cara pandang itu tadi kalau saya memikir surga dibikin semewah itu dengan fasilitas beda dari secantik itu semuanya kelas A itu ya bagi yang menerima lain-lain neraka dibikin se ekstrim itu juga bagi yang nolak jadi ini kalimat membeda makanya kalimat tersebut tersebut ini jajah ini usumnya usum trend trend ini kenapa wa'alihah atau wabiyah wabiyah apa yang di sini umumnya alihah nahyah wa'alihah namud wa'alihah atau wabiyah wa'alihah atau wabiyah oh berarti orang jelas prinsipnya tidak jelas jadi pulau suwun bahmun sepuh-sepuh nikuh fi akhiri khayatinu sering maus talqinu zikri karena memang beliau ingin di akhir hayatnya juga kita semua nanti di akhir hayatnya semuanya min ahli la ilahillawah muhammadur dan itu dimulai dari sesuatu yang sangat-sangat ilmiah yaitu tadi dimulai kenapa surga dibikin untuk sing iman la ilahillawah kenapa neraka dibikin untuk yang menolak la ilahillawah kemudian rasul diutus untuk melatih la ilahillawah nanti ada adab ya karena menolak la ilahillawah ada mafiroh karena yang terima la ilahillawah makanya istighfar kalau mencara oleh istihad istighfar itu setelah la ilahillawah di beberapa Indonesia itu istighfar dulu baru la ilahillawah tapi banyak ulama yang berpendapat dibalik la ilahillawah dulu baru karena istighfar itu didengar Allah itu setelah tauhidnya benar ini cara madhabi abul khasan apa asyadili yaitu fa'lam annahu la ilahillawah baru karena orang bisa dimaafkan itu berdasar kalimat la ilahillawah misalnya begini orang kafir itu kafir terus sampai 70 tahun sekali melafatkan la ilahillawah itu yukhfarlahum makot salaf jadi kullilladzina kafaru iyan tahu yukhfarlahum makot salaf artinya orang kafir itu belum pernah tahlil belum pernah istighfasan belum pernah istighfar tapi sekali melafatkan la ilahillawah secara yukhfarlahum makot salaf jadi cara pikirannya abul khasan asyadili itu la ilahillawah yang benar dan kamu baru istighfar nanti insyaallah pasti dimaafkan dikaki la ilahillawah jadi fa'lam annahu la ilahillawah baru wastaghfir lidhampika ay bihadil kalimah karena sahnya istighfar setelah kalimah ini sah itu orang kafir yang kafir berpuluh-puluh tahun itu langsung diberi bonus sama Allah yukhfarlahum makot salah ukuran iyan tahu pakai apa coba hei poro orang kafir ukurannya pakai apa sekali la ilahillawah benar langsung yukhfarlahum makot makanya jika ini sayyid jahfarsoti beberapa lama arja ayatin fil quran adalah kulillahi dina kafaru iyan tahu yukhfarlahum makot tiga makanya ini di sisi malekat dia orang kafir itu tahun tahun gusti makanya ilah pisah langsung dengan sepura masak kalau imam tahlil bertunjinan sepura tapi masalah itu malekat tapi itu wajib itu berkoro itu masalah seorang ikhlas itu masalah 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 tapi yang menurut itu lebih gremeng orang kesu kesu dan kesu yang gremeng yang dosa yang tahlil yang gremeng yang tahlil yang dosa yang gremeng dosa yang kalimat tiba di gremeng ini terus yang undang dosa bisa ribet kan daripada rawan dosa mendingan orang gremeng sekarang mimpin yang cepat gini sawah oh di 10 gremeng tahlil mesti cepat jamin mesti cepat aku sering ngomong aku cepat lagi mandi yang suyum berkoro dosa gremeng berkoro 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 masyarakat sampai anak kia 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 cepat dan ini harus di ilmoni saya ulang lagi sebetulnya dalam tahlil koshadiliyah itu la ilahil ilahil baru istighfar alasannya apa shikhatul istighfar itu ba'da shikhati la ilahil Allah jadi ini ullill lathina kafaru iyan tahu yukhfarlahum makut salam berhenti kekafiran dengan kalimat apa itu langsung yukhfarlahum makut salam dan Allah menghentikan fa'alam anahu la ilahil baru wastaufir lidam ay dihadil kalimat artinya gini bisa saja istighfar kita itu tidak didengar Allah karena tauhid kita tidak pernah benar mau ngelafat notok tapi tauhid tidak benar maka terus dibutuhkan latihan latihan dari ahlul ilmi misalnya kayak imam as'ari itu pelatihan pelatihan la ilahil dengan pemaknaan yang luar biasa misalnya begini ambil saja la ilahil itu dengan makna seperti ini tidak ada sesuatu yang mawujud kecuali disebabkan oleh yang super mawujud alam raya ini langit bumi ini berstatus mawujud kan tidak mungkin yang mawujud diciptakan yang tidak ada maka kualitas anda iman itu lebih tinggi selama ini kan orang pengiran kecuali Allah terus Allah itu yang siapa ya Allah yang siapa itu harus kamu berani mensifati Allah belum pernah menceritakan dirinya di Quran kecuali beliau dia mensifati idatnya saya adalah singkholakos samawati walardo misalnya saya adalah idat yang begini karena itu dengan cara itu bisa dikenali dengan cara itu bisa dikenali makanya Allah itu harus kita kenali yaitu lewat ma'rifat ibadah tertinggi adalah ma'rifat caranya ma'rifat dimulai tidak mungkin alam raya ini kemudian diciptakan oleh al-adam sesuatu yang tidak ada pasti yang namanya mawujud diciptakan mawujud karena mawujud ini mawujud pencipta harus super super itu bahasa Arabnya wajibul wujud karena pencipta harus awal tidak mungkin fir'an itu Tuhan lahirnya di bumi berarti dulu buminya ketimbang fir'annya Tuhan-Tuhan yang lain juga begitu masa dulu buminya ketimbang Tuhannya makanya Allah pasti Tuhan betul karena bersifat awal bersifat ko dim nah kalau kamu mulai latihan gitu iman kamu itu bilbayinah dan syaratnya iman yang benar terhadap bilbayinah bayinah itu jelas welo-welo makanya semua nabi memaklumatkan diri kul ini ala bayinatim mirrabi lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitab wal musyikin namun faqinah hatta taktiaumul bayinah jadi kamu harus punya otoritatif kebenaran sampai welo-welo welo-welo itu layak balus syakta wal irtiyab sudah tidak bisa ragu lagi nah saya khawatir kalau kita sudah tidak ngaji seperti ini layak-layak itu rutinitas omnya tidak kasih terlibat tidak tidak diwajar saya kasih ini tidak diwajar orang saya itu ngawur saya itu kemarin ketemu banyak orang pintar di Jogja itu saya cerita mereka tanya saya Gus kenapa kamu jarang berdoa saya bilang saya itu sering berdoa cuma mungkin Anda tidak tahu doa itu syaratnya harus setelah sikhatil iman imannya itu benar dulu ketika gerwani itu kampanye komunis itu gitu anak-anak kecil disuruh memejamkan mata ayo kamu minta permen sama Tuhan ternyata tidak dapat permen disuruh memejamkan mata lagi coba minta sama bu guru terus dikasih apa permen oh berarti yang ada bu guru bukan Tuhan artinya apa kalau umat islam ini islam ya islam ini kamu jual dengan doa kemudian doa dipakai tolak ukur islam bener apa tidak habis banyak orang ingin jadi kapolri jadi gubernur jadi apa semuntang orang-orang kondungo terus nyongoni okeh tidak manti harus dihujat dan yang mengerti orang manti potongan orang senang duit itu insya Allah mantilah kira-kira jadi korbannya itu islam kalau terus-menerus doa yang dipakai transaksi maka doa itu nomor dua atau tiga nomor satu itu ya iman tadi ma'rifat tua itu nomor satu bukan doa karena kalau doa dijadikan nomor satu takutnya itu dipakai ukuran ukuran makanya ketika orang kafir minta sama nabi minta itu bahasa arabnya doa untuk mengubah mekah jadi begini untuk mengubah mekah jadi makmur jadi ada sungainya roh nabi gak mau padahal nabi kalau doa pasti mustajab apa enggak tapi andekan itu diturutin maka ukuran iman selalu pakai doa dan itu bahaya jangka panjang karena nabi pengganti kamu-kamu yang nanti doanya enggak manti itu bahaya itu enggak enggak prospek cari hitung-hitungan ya enggak zaman nabi dong enggak mesti manti ketika kira sampe dia enggak kiai tenan pak kalau doa kira suga kira kiai kan ribet mungkin kira kiai kira suga kan ribet kan maka kita sebagai ulama itu punya hitung-hitungan nah beda dengan pakai makrifat tua misalnya begini ini contoh paling gampang orang kafir itu dulu ngukur kebenaran muhammad mereka tentu manggilnya muhammad muhammad kalau kamu mengklaim bahwa orang mati bisa hidup lagi coba mbak-mbak kamu yang sudah mati bangunkan kalau bisa berarti kamu benar kalau enggak ya enggak pertanyaannya itu yang pertanyaannya ngukur kebenaran dengan cara itu itu yang bikin standar siapa nah nabi itu sempat terdesak karena itu dipakai ukuran tapi kalau pakai ilmu mantek jawabannya lebih gampang ngukur kebenaran dengan cara itu versi siapa versi saya kamu benar itu kalau bisa membangkitkan orang mati terus dari nabi ya kalau versi kamu ya kamu yang membangkitkan nanti ditanya bareng-bareng lu ini kan kita seperti itu kan kita sering artinya apa Islam ini yang bisa mengawal hanya ilmu doa itu nomor dua yang bisa mengawal Islam hanya fa'lam harus ilmu anahu la ilahil ketika orang kafir loh tanya Muhammad kalau kamu rasul betul fasayir jibala mekah jibalu mekah kamu jalankan kemudian jadi emas dan orang-orang yang mati bangkitkan kemudian kita tanya adinu kahakun amlah agamamu benar apa enggak nabi yang dikan minta kira-kira dituruti Allah apa enggak pasti dituruti tapi masalahnya masa menunggu itu masa Allah menjadi Tuhan menunggu itu Allah selalu Tuhan baik orang percaya atau tidak makanya Allah tidak mau nuruti karena itu jadi problem jangka panjang ya kalau nabi mustajab doanya terus era umatnya seperti ini sehingga ini berdino dalam ini harus mesti mandi di dunia terus asing tirakat lah mesti mandi di dunia kalau di dunia itu sepeda misalnya mesti mandi orang waras mesti di dunia di dunia khususnul khatima jadi saya mesti amatir nah masalahnya di dunia khususnul khatima bagi mereka yang kedua yang tidak efek dianggap tidak prospek panjang makanya itu pinternya nabi nomor satu itu al-ilmu fa'lam anahu la ilahilu lagi wastaufir lidhampi jirmannya close one kenapa ini cerita tambah kenapa akhir-akhir beliau sering talqinu zikri sering melatih zikir itu sirinya diantaranya bahwa kalimat ini harus menjadi kalimat super kalimat yang alihah nahya wa'alihah namut wa'alihah nub'as atau wabiha nub'as insyaallah minal amin ya itu tadi kita-kita sebagai kia itu ikut-ikut menjaga ini jangan sampai kalimat ini membosankan setahili suwi rabar-bar muskitus ram ono sing yu'ala ilahilu muhammadi rasul walani kurang panjang wakaf taurah terus panjang alhamdulillah bersyukur sambun rawah agama ini dimulai khatta taktyah humul jadi sesuatunya harus benar-benar sampai jelas ini monggo kalian ngantongsi gusufur aku terenam selamat 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 menikmati selamat menikmati sampai disitu dan semua cerita-cerita di tafsir di apa-apa itu ukuran kebenaran itu maka semua kita itu harus punya kecakapan untuk merangkai dalil kalau tidak ada pengalaman saking kitab-kitab turus itu ketika beberapa ulama ditanya imanul muqalit imannya orang yang mau apa-apa kalau cerita sedikit dulu ketika ulama-ulama dulu berdebat tentang apakah imanul muqalit imannya orang yang tidak bisa berargumentasi tentang Tuhan itu diterima apa enggak rata-rata ahli sunnah bilang diterima tapi tetap dengan catatan itu potensi goyah tapi ternyata ulama-ulama itu prakteknya juga mengajari masyarakat supaya ada sedikit dalil atau kepastian logika masyarakat masyarakat itu ulama dulu ketika tanya orang-orang arob orang-orang desa kamu kok tahu kalau Tuhan itu ada itu gimana jawabannya mereka meyakinkan al-ba'aratu tadulu alal ba'ir wa asharul agdam ya dulu alal masyir ada teletongi sapi ya mesti ada sapi ini ada asharul agdam artinya ada tipa ewang liwat ya mesti ada sing liwat sehingga itu sudah dianggap cukup kalau ada makhluk ya ada khalik artinya terus menjadi gampang ketika Allah menghentikan misalnya amukuliku min huiri say'in masuk hadihil makhlukat sing maujudat kemudian khalakuhal adam itu kan tidak ketemu akal maka termasuk kekaguman saya sama kitab Fatul Bari sarahnya Bukhari itu menghentikan wahada sing indah ahlil mantak yusama iltidha dan aklian bahwa agama ini harus ada kenyamanan secara akal kalau nabi membahasakan wajadah halawata iman iman yang manis itu misalnya kita profesor kita ilmuwan kita seorang yang top yang paling cerdas di dunia kemudian kamu secara agama didokma oleh pimpinan agama kamu kebetulan pimpinan agama kamu misalnya komunis terus di beri ajaran misalnya hatihil mawjudad kholakohal adam yang mawjud ini diciptakan ketiadaan mungkin profesor lah mesti stres iye wong adam ciri utama ketiadaan yalah yuk asiru sehan tidak ngefek bandingkan dengan misalnya kita goblok lah petani lah semua yang paling goblok lah misalnya diajari bumi ini ada mbah wanten terus hingga wibumi ada ya ada barangnya ada kalau hingga wira lebih gampang itu itu mudah sekali kalau dalam baca syait abdul al-khatid itu hadihil kalimah sahlah koribah sahlah koribah itu enak difahami karena ya sudah lah kalau hadihil mawjudad ya kholakohal mawjud berhubung mawjud ini mawjud kholak ya wajibul wujud kira-kira mawjud super atau kosa prima atau apa jadi segampang itu lama menerangkan tauhid nah khawatir saya kalau penjelasan seperti ini sudah hilang terus wau wau takok kasih hati enak mau saya pakai ini enak pakai ini anak ramah itu semental juta ilah ilwah yang ngobos nah ini kan jadi tersangka makanya saya tadi bilang saya berkali-kali saya belajar tauhid belajar ilmu mantek itu kepentingan saya hanya satu supaya orang familiar dengan logika ilah ilah itu tadi mulai yang pelatihan kelas ringan itu tadi sampai pelatihan yang agak berat tapi sebenarnya tidak berat-berat banget karena tadi masa kalian semua yang sebegini hebat mau judat kemudian kamu disebabkan oleh sesuatu yang tiada walaikum saya bawa profesor lah itu saya ada yang terjadi yang terjadi berat-berat 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 mereka makanya alam ini adharun min adhari kudrutin sekolah suwun kolawah umun wacosanad talqinut tigri dari bahamun dan saya berharap kita ini saling menopang makanya saya gusufur itu sering belajar mantek sampai belajar usul fakta karena gak bisa kita tanpa ditopang ilmu-ilmu seperti itu gak bisa karena banyak hurafat banyak syubhat termasuk penumpang paling gampang adalah anda berislam secara senang secara ceria supaya tidak kepikiran nyuan saya pindah agama atau pindah ke yang macam-macam makanya diantara rumusnya islam itu rodi itu billahi roda roda itu puas sampai cari di kamus ridho itu puas marm moco moco di pengirahan oboh pahpoh kalau berharap jangan sering berdoa nanti gampang kecewa karena potensi tidak mantinya lebih tinggi gitu loh jadi pokoknya senang pengirahan pengirahan usufo sehingga hilangit bumi sehingga ke oksigen raksabayar sehingga aku eleklah yupayu rabbi nyifati pengirahan sehingga terus terjadi tidak usah bayangkan wah aku jauh jadi gupati yurah jauh suka ribet lu keluar ke celok wang halim bagaimana nanti nyifat dengan teman-teman sehingga selipatnya mengaku yang naruhan nyatanya pak yurabi umumnya orang di mobil kalau di mobil umumnya orang bingung ya sering melok bingung sudah lah sudah sudah supaya kalau sampai ratop ya coba orang melarat sekolah ratamat tetap oleh menghirup presiden senang jadi presiden aku ngopi untuk utangan ya sudah semenang semula rati usir bujo ya sudah semenang sebenarnya senang itu gampang kalau nyifati pengirahan itu gampang-gampang kayak di koran-koran nyifati Allah itu alhamdulillah alhamdulillah nyatanya kelar ya sudah yang gampang-gampang kemudian sampai tidak siang berhenti aku sukai saya berhenti ceritakan saya nanti dilahirkan orang rakyat saya saya kenangan terbaik saya jadi seperti ini saya sudah cukai senang ya saya ceritakan saya saya suka pertama kalau saya ditonton saya saya ditonton saya mobil ditonton terakhir saya evaluasi saya sampai saya 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 akhirnya seras itu aku seras itu jadi kalau ini nanti buli tiang terbaik lah, kenangan saya terbaik jadi kiai ini begini akhirnya kan gak mungkin omah suapi, mobil suapi coba yang kamu evaluasi apa mulai artinya sudah lah gak usah, sekepingin itu dikurangin hubungan kita dengan Allah itu mensifati, itu insya Allah pasti lebih indah ya misalnya kita islam, ya alhamdulillah sudah, tapi sekali sama mikir, setiap rewangi islam, mereka mesti melibuh suarga, oh mesti kena was-wasi setan, kita tak jamin setiap rewangi sholat, mereka mesti suarga, tapi gak sampean, alhamdulillah alhamdulillah aman maka alhamdulillah itu kalimat paling keren makanya jadi semuanya mau tenang suarga pun tidak usahakan jahat karena potensi tidak mandi itu tinggi sama yang tidak kutuk, tidak ahdal tidak abdal, tidak apa saja dia sedungi seumumnya orang-orang dunia hasanah, alhamdulillah khiratih hasanah wakilnya dapat hasanah, gue biarkan ini sepokoknya hasanah sepokoknya hasanah, hasanah, alhamdulillah hasanah, senarai hasanah rakyatih hasanah, sepokoknya sementing karena sekolahnya harus pengalaman jadi, seorang yang beruang, kok kaki yang dungu mesti kaki yang ngeluk ya karena potensinya tidak mandi selama ini selama ini yuk mapan, yuk tahu mapan yuk suka, yuk prakus, mesti panik secara pengeran, mesti maringi jembali sampean, ingin lebih makanya saya mohon sekali jadi hubungan dengan Allah itu nomor satu itu syukur syukur itu di atas taqwa di koran itu ada jadi taqwa itu supaya terdrajat syukur karena, cobalah dilatih saya pernah ngecek orang yang sekarang dugem menikmati maksiat dengan orang yang taqwa mensyukuri tidak maksiat itu, nikmatnya itu masih tinggi nikmatnya orang yang syukur karena berhasil meninggalkan maksiat makanya kamu yang syukur bunyi-bunyi, serat di duit di kamar, wudu sebariku ngelamun, duduk esok yuk, alhamdulillah gak maksiat terus kita harus bayangkan terus tahajud kiamul lalikus poroh haba'i poroh ulama'i terus kita harus ramakome lah seperti itu sukses ramakome tangi turus serat hantum pire alhamdulillah sehingga gampang-gampang dan itu memang ajarannya nabi jadi nabi itu kalau bikin ajaran itu orang yang asbaha aminan di sirbis sehingga mu'afan di badani indahu kutu yaumi faka'an nama khizatlah dunia di khadda firya jadi bayangkan ini man asbaha aminan di sirbis ngontrak di rati usir di rumah kumpul mertua di rati usir mertua kumpul buju rati usir buju aminan di sirbis mu'afan di jasadis yang urib anak uyu di banter pengakpengus indahu kutu yaumi dinaiku semangani sepaka'an nama khizatlah dunia di khadda firya anggap itu yang paling suka kalau merenang paling selama meter persegi saya kalau laut terenang kapok sepaka'an gampang sepaka'an repot sepaka'an sepaka'an kalau aku pengen jeniskan syukur sepaka'an sepaka'an bagaimana ini sepaka'an ini kampanye syukur sepaka'an yang biasa dikurangilah syukurnya dulu yang doa yang mandi itu dimulai asana Allah tinggi mana doa dengan syukur syukur nabi itu kalau berdoa itu nyifati Allah panjang sekali alhamdulillah ya hamdan kasih rontoh terus Allah ayo hamdan wafini am ayo yuk 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 berapa panjang? sampai kan tidak muka timahnya sewidih dungahnya sewidih dungahnya sewidih terus tidak dia tiga belas keluar kan sering mawas ikhya itu kalau muji pengeran itu sampai lupa saking panjangnya sampai dulu dungah-dungahnya nabi itu kalau muji Allah itu berapa panjang? dungahnya sewidih muka timahnya alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim pas dungahnya ya Allah ya Rabbana Tuhan berapa tidak di etika itu jadi saya mohon sekali agama ini harus bifarokhin dan saya dungah yang paling saya kenang sama yang mbak 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 seperti ini semuanya kita itu semuanya senang semuanya beragamanya beragamanya senang rodi itu kalau maknanya itu mahram di pengirahan Allah itu mahram kemudian saya dungah kakfani izzan antaku nali robban wakafani fakhran an'aku nalaka abdan pun gustin tek bangga kula jadi manusia mereka pengirahannya jeneng kalau di pengirahan Fir'an kan ribet waw terus mati tenggelam jadi terus wakafani fakhran an'aku nalaka abdan kula nusun banget mereka jadi kaulani jeneng misalnya jadi kaulani presiden ya bisa coplot kaulani menteri kadang ketangkep KPK kaulani musuhga kadang bang bangga ribet kan makanya beliau ngerti kan kakfani izzan antaku nali robban wakafani fakhran an'aku nalaka napa abdan terus ini kula rati provokatif berarti zaman akhirnya pandemi ini rasukaris ribet rasukaris ribet rasukaris ribet buktinya yang soleh ini masuk surga kemudian kenangannya punya temen ateis zaman di dunia punya temen apa? ateis entah temennya itu temen kerja atau temen kantor tentu tidak temen dalam akidah mungkin akidahnya tetap kita islam mereka ateis tapi temen entah faktor kantor entah faktor profesi entah faktor kerabat tapi yang jelas si orang penduduk surga ini punya kenangan kami dulu punya temen ateis ini kanali korin yang temen saya yang anti Tuhan itu mengatakan melecehkan saya masa kita sudah jadi debu jadi balung tulang belulang kemudian kita dihisap atau kita nanti ada hari pembala balasan nah terus ketika jagungan ini tadi saya bilang ahli swargo kurang penggawian tapi di luar jari kancol-kancol ini jadi saya bilang ahli kancol jadi saya bilang ahli jadi ketika Rukhin ini api dari Mustafa dari Kifat maka aku tidak kancol jadi di luar jadi nah si Rukhin ini kan orang kurang penggawian mau ini dinyal sama suargo terus di luar terus kemudian jahim bareng ini di luar roh kancolnya kejit-kejit ini merokok semenang ini semenang jadi orangnya mau khasut nanti ini suargo saja khasut semenang semenang ini dulu kamu hampir saja menyesatkan saya hanya zaman dia ateis sempat merayu supaya Rukhin jadi apa? ateis saya islam yang ditutupkan saya saya zino rawani maling rawani tidak enak sebabnya sering dirayu-rayu makanya bilang apa Tawahi kita laturdin kamu zaman di dunia hampir saja menyesatkan saya walau la ni'amatu Rabi lakuntum minal muh kalau saja saya tidak diberikan sama Allah aku kelakuanku akhirnya masukin rokok kue terus ada soal Lutalavuddin dia tanya tapi sangking seneng apa yang menyesatkan coba lihat saya sekarang apa saya sekarang mati tidak kan saya tidak mati cuma mati pertama saja mati zaman di dunia sekarang saya hidup lagi karena kamu yang dulu memungkiri ada kehidupan dulu aku saja tidak mati ternyata saya sekarang hidup dan dapat nikmat saya ini merokok jadi saya menunjukkan seorang manusia itu rapuas tidak berlaku tidak berlaku tidak berlaku jadi manusia itu khasutnya itu terlembagakan sampai akhir jadi orang-orang yang tahu dimaki-maki kubu sebelah tidak kubu sebelah tidak merokok itu saya ini suaranya tidak marah tidak berlaku jadi khasutnya itu seru jadi jadi saya ini saya ini saya ini saya ini saya ini melarut gendut keriting kudu menangis saya ini saya ini saya ini saya ini tidak puas makanya gambarannya Quran itu manusia tetap manusia ketika orang kafir dengan segala kenikmatannya misalnya mungkin Amerika mungkin negara-negara yang sekarang kumoluhur dengan teori kapitalisnya mungkin ngenyak etopia ngenyak syria ngenyak tapi apapun salahnya syria etopia tetap iman tetap suasana masuk surga meskipun ngurumat negara tidak pedes tapi yang ngurumat negara benar tapi ngurumat iman tidak benar bisa saja nanti masuk neraka itu makanya kita problem di dunia kan gitu makanya saya mohon umat islam itu tidak perlu menjawab kritikan itu dari awal kita nanti enaknya itu di surga kali di dunia kita pasti salah mengelola negara banyak negara islam yang carut apa mengurus buju banyak santri yang pegah pegatan mengurus anak 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 kita ini kan mengurus ayasan semua yang berbawa islam harus dicarut karena dari awal kita ini memang tidak serius harus di dunia kalau serius yang menyimpan duit sudah di dunia sampai riba dan itu sudah di dunia mau mengatur dunia teman-teman sudah di dunia Allah yang mengatur barang akhirnya karena sudah di dunia terus goblok sebagian goblok sebagian keterusan tidak harus repot sebagian keterusan sampai asli terus kombinasi jadi orang islam itu orang islam itu orang serius memang mengurus dunia kadang punya pemimpin jadi ribet orang islam akhirnya kita ini di indah orang-orang kafir itu kalau meliwati orang islam pasti tidak tidak mengelola negara tidak bisa mengelola keluarga tidak bisa nah nanti kalau kita di surga itu kata Allah nanti di surga orang-orang iman gantian menertawakan orang-orang kafir jadi itu menunjukkan bahwa kita tidak pernah puas sebelum dendam menertawakan jadi ini suarga cita-cita ini tetap ya Allah kasih saya fasilitas bisa melihat penduduk neraka terus ini teras-teras suarga dipertontonkan orang kafir halal arah itu yang mendurun hal suwi bal kufa rumah ya ini jadi dendam itu penting tetap 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 menurut jadi menteri menurut selesai itu tetap tetap menurut jelas Allah punya sunnah bahwa manusia itu tidak bisa puas sebelum melihat musuhnya kalah sehingga ahli jannah yang notabene sudah penuh kenikmatan itu tetap tidak 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 kalau tidak tahu nasib orang yang dulu menghina dia, makanya tadi makanya ini peringatan bagi kita bahwa kita berteman orang tidak soleh di dunia itu boleh, buktinya tadi ahli surga, ketika jagungan cerita saya punya teman ateis yang selalu mencibir saya katanya nanti tidak ada hari gebang kita, lalu teman ateis saya sekarang di mana? sekajak kancana, teman-temannya bilang saya tidak, tapi teman ini tetap ingin melihat setelah dilihat, ternyata itu di neraka terus melakukan dialek tadi, apa yang kamu katakan salah kamu mengatakan setelah mati, akhir urusan salah, ternyata saya sekarang tidak mati jadi saya mohon sekali teman-teman yang apal Quran itu harus apal sampai seperti saya ini, sehingga tahu duduk perkara ini Quran itu kayak apa kalau mau cokoran itu ibadah, saya tidak mau cokoran ibadah, tapi tidak faham orang yang kuarit yang tukang matanya ini orang yang apal Quran juga gara-gara Rafa kami akhirnya ke wajah yang ada ituapa lama yang ada ini kutu aku yang ada ini Mustafa padu merapal kan semua ini kutu aku sekarang ada ini kutu aku bagaimana yang kamu mikir bagaimana misalnya di hafal Pancasila tapi raksasa melakukan apa apa? apa sih? saya kutu keadilan sosial bagi seluruh kejabat atau ngomong-ngomong jelas dibangun bagi seluruh rakyat Indonesia juga boleh Quran juga gitu kita ini manusia punya watak dendam tapi dendam ini dikelola oleh Islam dendamnya mending suargo ini dendamnya sedih tenang betul, orang-orang mu'min itu sampai belum lega kalau belum ketemu orang yang pernah mencibir, itu tadi ini keanali saya punya teman yang ketika di dunia selalu mencibir saya teman saya itu selalu mencibir masa kamu percaya hari kebangkitan kita nanti kan sudah jadi tanah jadi tulang belulang, masa bangun lagi yang benar saja kamu nah orang-orang yang mencibir ini kan sakit orang dicibir itu kan nah sakitnya itu terbawa sampai surga tapi kalau kamu berdendam orang-orang berdendam jadi dendam itu anak-anak ada yang suargo anak-anak ada yang berdendam jadi anjuti malaikat oleh dendam tapi bareng suargo happy-happy itu berkacau di sebuah orang-orang yang berkacau partai ya jadi anak-anak suargo dan orang-orang berdendam dia melakukan suargo mungkin akan berdendam ini bukan orang-orang yang berdendam masyarakat jadi orang-orang yang berdendam masyarakat juga semua itu terus dari kancamu jadi aku yang berdendam repot ya terus kedua, peringatan dari quran Allah itu sangking kudrohnya, itu senangannya fitnah, fitnah itu sesuatu yang tidak masuk akal jadi, orang kafir, orang islam biambah itu iman sesuatu yang paradok itu imani yang merokok itu mereka merokok dan panas mereka merokok dan berat, karena orang kafir Muhammad itu tidak berwaras mereka merokok itu makan saja ratus, tidak berwaras karena orang kafir tidak berwaras, karena orang ini merokok dan panas tapi di saat yang sama, mereka merokok itu tidak tumbuh, harusnya merokok itu tidak ada pohon jadi, orang itu di uji, disuruh imani isra' mi'rod nabi yang tetap posisinya di mekkah diberitakan oleh quran, bahwa nabi telah menembus langit sabtu dalam lakduh satu malam orang kafir malah terus kedua, ada pohon yang tumbuh di neraka maksudnya dawe pengirahan sebut yang mengklaim negara islam tata kelolanya carut ma'arut yang negara non islam kadang tata kelolanya rapi sehingga seakan-akan kita ini salah mengurus dunia dan mengurus akirat tapi saya berharap di cipir ini jadi, dendam karena kita berharap dendam karena saya tidak ada rencana saya tidak ada jadi, kita akan berharap kita harus mengalami kita harus mengalami yang yathakun alal araw jangan sampai kita mengalami kita sendiri disiksa saya tidak mengalami kita harus 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 mengalami jadi pengirahan itu memang sering mengalami sesuatu itu paradok tapi memang Allah sengaja karena kita berbalik matur ulama itu banyak yang jaga akhlak banyak yang jaga ilmu banyak kadang yang jaga ilmu itu yang akhirnya menurut saya yang kemelek dan itu penting saya di mana-mana bilang sesuatu itu kadang tidak bisa dijelaskan secara baik-baik secara itu saya yang kemelek cuma karena itu tidak mungkin kita menisbatkan pada Nabi saya yang tanggung jawab saya tidak menisbatkan Nabi maksudnya Nabi tidak bergerakkan saya yang tanggung jawab saya yang tanggung jawab saya yang menyalakan saya saya tidak menyesuaikan saya yang yakin sisi orang yang tanggung jawab di mana sahabat itu akhirnya ingin saya mengatakan orang orang sahabat yang dikanggung jawab yang dikanggung jawab ada orang munafek saking menurut ngejari kenapa saya bikin gerakkan janggung jawab saya itu jadi sama hal yang dikanggung jawab saya yang terserok saya jadi sama hal yang jadi ini kesehatan kemungkinan tapi apa yang berkata-kata orang berkata hak saya kan berkata hak yang keren orang munafek itu saking menghalangi ini dengan Nabi saking ingin Nabi itu kalau tidak goblok tidak salah itu kadang takut saya menghantar seperti itu saya menghantar seperti itu saya menghantar seperti itu anaknya kembar dan saya menghantar seperti ini yang berkata dengan orang lain saya tidak menyanyi saya aku ngelengkuh apa 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 aku ngelengkuh aku ngelengkuh aku tidak terima nabi ini dikai pertanyaan sehingga masuk akad paham begitu juga ketika mereka nyembah berololata usai aku ngelengkuh nabi rapan jangan ngelengkuh aku ngelengkuh ketika mereka nyembah berolaku ketika mereka nyembah aku pikir apakah mereka nyembah apa apa dikencing apa ada lagi orang beduh orang munafek tanya Muhammad kamu mengklaim kamu dapat wahyu sekarang saya hilang lalu posisi saya dimana kamu mengklaim kamu mengklaim sekarang untuk saya dimana sohabat akhirnya saya hilang aku ngelengkuh aku ngelengkuh mereka tidak terima nabi ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak mendidik yang menyudutkan yang paling parah aku ngelengkuh apa apa nah sama misalnya orang kafir bilang orang Swiss lebih bahagia ketimbang orang Eropa orang Eropa lebih bahagia ketimbang orang Syria kamu harus bilang kata siapa coba ukur kita yang miskin kita yang tidak menteri kita yang tidak siapa-siapa anda kan ditimbang kebahagiaan kita dengan menteri tidak mesti kalah mereka juga punya atasan yang mengganggu kue jadi buruhnya majikan ya tersita oleh atasan menteri ya tersita oleh atasan kebebasannya ada yang tersita wahyu pengen turu harus ngantor wahyu pengen makan harus rapat kamu ya tersita apa makan rakular ya sesuai tersitanya macam-macam kan semua itu kita sama kok ada yang sesuatu yang kita tidak kesam mereka juga sama ada sesuatu yang tidak sebenarnya pola hidup itu kan sama dan itu kadang-kadang yang sehati-hati-hati kadang-kadang itu mau cangkamelek yang bisa jawabnya tapi saya ulang lagi itu tidak mungkin kamu menisbatkan kepada Rasulullah karena Rasulullah itu ahsanan nasih tapi ulama itu tetap mengenai yang kaliber yang kira-kira cangkamelek tetap keramata yang kira-kira cangkamelek tetap keramata ada ilmu tidak ada sopan itu ada pengaruhnya tidak ada sopan itu tetap keramata aku yakin keramata aku baiklah sopan lah ya ada ilmu ini apa? sopan itu keliru cangkamelek ya keliru mati ya keliru sekadung keliru ada ilmu ini berkata pak yai kalau neraka itu kalau setan dari api kemudian setan disiksa api kan sejenis susahnya apa? dia mangkul terus mengambil segenggam tanah di sawrora ini loro ya jadi seperti tanah karena tanah kok loro tidak bisa seperti ini diberi penjelasan baik-baik setan ini jadi disiksa di neraka kan tidak apa-apa sama-sama api dia mengambil tanah di sawrora ini bareng mengatakan sakit kia ini jadi tanah kena tanah kok sakit hanya jangan katakan kalau setan dari api kena api tidak sakit coba kamu paksih penjelasan baik-baik tidak apa-apa 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 ketemu hakikat saya mati hari besok tidak apa-apa mati jadi ini seorang mati seorang mati mati bukti bahwa kita sekarang mati itu kita sering salah faham salah faham salah faham itu bukti orang mati apapun saya mikir saya ada zaman saya ini tentang bedai zaman dengan saya ini menganggap duit itu penting penting banget seorang yang akhirat itu yang akhirat itu kaji nabi yang berkata itu hakikat itu unik itu riwayat orang wali orang ulama tentu salah dengan itu kaji nabi kaji nabi mengumpah ini anak suh niyamun waidamah tuh anak anak suh niyamun hakikat itu seorang yang mudur saya sampai mudur karena ini turut itu rapatisada waidamah itu intabahunali kanemati ini tangi itu 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 untuk gampang yang ada sampai di dunia untuk duit penting pengaruh penting pengaruh penting pengaruh penting ternyata ini akhirat yang penting itu sholat seorang yang mudur yang mudur pengaruh penting pengaruh penting umat santri sampai seorang yang mudur belas tidak penting seorang yang mudur wajib mau pulang mau pulang wajib wajib kepeksor di lakuk ini karena ini penting kemarin saya ngaji di naruhan di rumah saya yang rebunan di lakuk di lakuk di lakuk seorang yang mati lakuk di lakuk di lakuk di lakuk di lakuk di lakuk di lakuk setiap orang yang mati apalagi orang pasir orang kapir tidak berpengaruh jangkwe disiq selali peristiwa dan ini tidak tidak ditutup ditutup kita kita ditutup tajam karena setelah kamu di akhirat elen tenang, ternyata ketika kita di dunia itu mengigau ke alam yang basuh, ilah sa'atam minnahat bukti bahwa kita salah begini misalnya kita kenal Obama kita kenal presiden Amerika, Obama kita kenal juta besar, Obama jadi hakikat itu semua agak penting dengan akhirat yang penting adalah kita usah cahayatin, kita sedapkan kita sudah pengeran, kita sudah mati kita mengajikan ini untuk syukur hal-hal yang zaman ini banyak yang penting ternyata penting, kadang keliru lagi ada kiai ikhlas di musyola penjeng Mbak Rani kecil yang pejabat struktural yang banyak mas gede Mbak Rani, kiai tok pejabat yang banyak mas gede juga di akhirat poltokan yang banyak kecil bisa nyafati kuih kiai oleh dendam ini akhirat pas kalau nyafati kuih serah kelemah Mbak Rani kecil sebab kiai ruba as asal akhbaron modfuhin bil akhba law aksama Allah buah darikani nabi sejak zaman itu orang yang berdual-dual orang putih pakaiannya jempol-camping tapi kalau mau sumpah atas nama Allah maksudnya Allah yang berjaya semasyur disebutnya Uwaz al-kornio itu ratu-ratu saja mereka randuai pakaian yang cukup tanggung untuk di awal 2-3 mereka berkata diklami mereka berkata diklami mereka berkata diklami mereka berkata diklami kama mereka berkata diklami setelah itu mati mereka berkata diklami iya yang tidak tergerak Hyper 2001 hatiya mereka jajah mutu kanya jangan jajah ajamin kejajalah terperawal tetap jenis frustasi jadi orang itu anak kelasnya dipeksa orang anak kelasnya mau ceritakan kita mengitai orang yang berpiksa tapi tidak bisa di panggil tidak serah bakat saya yang suka senang berbah saya selalu meniru dengan lima tidak bisa meniru dengan lima tidak bisa meniru dengan lima tapi Cornell. Aksi sarankan kalau itu siapa nyaarnya benar-benar anda tidak bisa bisa maka anda menguntungkan hasilnya kita bisa melakukan ini jikalau dengan lebih berat-berat terus kelemar makan di saat Dennis terus lalu berc resistasi terus terus Rasa ngonong Aku ada juga orang Raka atas Dungabi kanan-Nabi say jualan-mukus itu dia pantas mawan salat nganti Aku bukanlah akramul juga dia kan nganti Aku ceramu Terus bukan akramul ya pagi yang akramul, kali salat nganti Aku bener-bener ni nyaten malam Aku sih bener paham Jadi orang sadar nama kapasitas Saya rasa nilu izol Mungkin jangan di ruksir yang punya Mungkin kalau masalah memang, tapi itu saya tulis sengaja, saya bacakan nomor listeknya Abil Qasim al-Junaidi itu siapa yang tidak kenal dia, orang paling populer di dunia Tasawur Ini Abil Qasim al-Junaidi, sehingga jadi definisi al-Juna dalam konteks modern, konteks kekinian, konteks yang sama Imam Shafi ini Siri utama Al-Juna di zaman akhir itu dalam akhidah Anud Nambutan Abdul Khasan al-Assyari, Anud Abu Mansur al-Mahduridi Dalam petir mengikuti salah satu mata empat, ini wabu Hanifah, Imam Malik, atau Imam Shafi, atau Ahmad bin Hanbar Dalam Tasawur mengikuti salah satu mata yang di Anud Abdul Qasim al-Junaidi, atau Imam Sintan Besar Itu mengapa menjadi definisi begitu? Karena, dulu, ini wadah Urmas yang menempat, Firqoteng Arab yang menempat Itu tarif bahwa Nabi Rata menghentikan Kamu itu tidak usah terjebak dengan omongan mereka bahwa Nabi tidak pernah menghentikan definisi ahli sunal jamaah seperti itu Ya tentu Nabi tidak akan menghentikan seperti itu, zaman Nabi kan belum ada Imam Muzani, belum ada Abil Qasim al-Junaidi Tapi, kita percaya dengan definisi seperti itu Karena, kita tetap percaya Ahli Sunal adalah orang yang kata Rasulullah Ma'ana'liliyama wasabi Orang yang mengikuti perilaku saya Dan mengikuti para sahabat saya Itu hutek yang dikatakan nanti Lalu, kenapa kita menyebut Imam-imam kita sanat-sanat pista? Karena, kalau kita tidak menyebut pertanyaannya adalah Kamu kok tahu kalau sahabat melakukan itu kata siapa? Kata guru saya Karena kamu tidak bisa langsung mengatakan kata Nabi Ya, Nabi Rauhimu sopoh, Imam Bukhari Imam Bukhari itu sopoh Menurut Imam Bukhari itu priorinya setelah Imam Bukhari Saya hafal sanatnya Imam Bukhari sampai Rasulullah Saya punya sanat saya sampai Imam Bukhari Sehingga kita tidak menyebut ulama Misalnya kita menyebutkan Tapi Rauh Amerika tidak ada Tapi Rauh Amerika tidak ada di TV Tapi TV tidak ada di sana Tapi Imam Shafiq Tapi Rauh yang ketua DPR tersangka Jari-jari TV Jari TV Tapi Rauh Dewi Mungkin Rauh ke KPK apa tidak Saya kira-kira Nabi Dawung ini Rauh Sambut ulama, Nabi langsung Tapi Rauh tidak ada Nabi Dawung ini Saya menerima Nabi Bukan Dimas Kanjeng Gila-gila itu sudah menyebut Karena ada tradisi menyebut sanat Disebut ulama Tapi saat ini Kadang goblok Ada yang mengatakan Tidak ada ulama yang penting Nabi ulama itu bisa salah Kalau Nabi ya bisa salah Lagi kalau Nabi itu salah Jari-jari ulama Jari ulama Jari-jari ulama Jari-jari serah percaya Jika goblok itu tidak menemukan Goblok saja Itu yang lebih baik Jari-jari ulama itu Jari-jari ulama Jari-jari ulama Jari-jari ulama Jari-jari ulama Ada pengeraannya, cek tiga Terima kasih Oke hanya kembali dengan kemenangan, tapi mereka berbatu Nah saya seorang muridnya mereka, muridnya seorang orang, muridnya bejabat, BKP untuklines Hukumambang, muridnya tumbuh bahwa Mbah Fadermaz BK itu muridnya Syed Abid Bakar-Sataw Sengarang Yana itu Muridnya Syed Uusman, Syed Winidahlan, Muridnya Syed Husman, Adem Yahudi untuk Nganti oleh Imam Sahi Imam Shafi adalah murid Imam Malik, Imam Malik adalah Ibn Siyah Bazi Uli, Ibn Nabai, Imam Nabai adalah Abdu bin Umar Abdu bin Umar menganggapkan Abdul Hamad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu berlapal di sana, Tidak berlapal yang berlapal, Sebenarnya jari saya bangun, Gampang itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tapi kamu mau, nah sehingga karena nanti klaim tentang Nabi Ibu Bias, Dikinlah kriteria, Siapa yang sanatnya paling akurat tentang Tawahid? Kita menyebut Abu siapa? Abdul Hassan al-Assari sama Abu Mansur Siapa yang paling akurat dalam sanat dan mutasawul? Kita menyebut Abu Qasim al-Yuniti dengan Imam Muda Siapa yang paling akurat dalam sanat? Oke, kita menyebut misalnya Abu Hanifah, Siapa? Siapa urutannya? Imam Malik? Imam siapa? Shafi'i Ahmad dan Hamad. Ini sesuai periode. Karena wulidas syafi'u ya umamah ke Abu Hanifah. Imam Shafi'i itu lahir ketika kematian Abu Hanifah, Tilah seperti itu. Tahunnya sama. Sehingga kita harus menyebut Abu Hanifah dulu, Karena paling senior, paling awal.